selamat malam teman-teman, this is the test of truth with me sama Nira Abis Sarano dan kembali lagi bersama kami khususnya di GoMindfulTalk dan di series daripada Quantum Mindfulness dan pada malam ini saya mengundang Pak Merta Ade untuk membahas dengan topik yang menarik khususnya adalah topik mengenai kesehatan dan juga kekuatan mental teman-teman, Bali Usada perlu diketahui bahwasannya adalah salah satu wadah ataupun tempat yang merupakan dimana orang-orang memulihkan yang namanya gangguan mentalnya kemudian fisiknya juga mungkin terganggu dari berbagai macam hal-hal yang ada di luar sana tetapi malam ini kita akan lebih banyak bicara mengenai hal tersebut juga bersama Pak Merta beserta dengan hubungannya dengan Mindfulness oleh karena itu saya akan sahabat terlebih dulu Pak Merta Ade selamat malam Pak Merta selamat malam Samanera Namu Budaya Namu Budaya Pak Pak senang untuk kita bisa ketemu lagi pada malam hari ini iya sudah lama Bante ya iya sudah lama kan waktu sesi lalu kan sekitar 6 atau 7 bulan lalu ya Pak ya ya betul Bante saya lihat juga kegiatannya Bante Samanera sangat sibuk sekali ya saya juga mengikuti ceramah-ceramah yang Samanera berikan adu sangat bagus tentang Mindfulness itu bagaimana apa namanya memunculkan Mindfulness segala juga bagus sekali sebenarnya senang saya mengikuti itu ya ya terima kasih Pak Merta Pak Merta lagi sibuk kapan nih kayaknya saya dengar ada tentang Bali Usada tiap minggu rutin sampai gak bisa berhenti selama sebulan full gimana Pak? ini 3 bulan terakhir atau katakanlah pandemi ini 2 tahun kita melakukan mengajar meditasi reguler ataupun tapo brato itu online Bante begitu suasananya sudah lebih dibuka kita buka kembali tapo brato on-site on-site jadi mereka hadir di center kita ternyata masyarakat begitu memerlukan katakanlah 2 bulan terakhir ini 1 bulan itu saya bisa mengajarkan tapo brato itu 4 kali ya jadi artinya hari minggu mulai Sabtu selesai lalu minggu kembali lagi mulai Sabtu selesai itu yang on-site 3 kali dalam sebulan lalu yang online itu sekali jadi sibuk sekali kelihatannya masyarakat sangat memerlukan karena terutama saya lihat yang adik-adik yang sibuk antara umur 20 sampai 35-40 itu yang mungkin karena pengaruh pandemi juga lalu pengaruh media sosial lalu kesibukan di perusahaannya kecenderungannya mempunyai penyakit sejenis ADHD ansieti panic attack lalu bipolar itu begitu banyak nah untungnya mereka cepat apa namanya aware ya jadi kalau ikut meditasi pada umumnya yang baru permulaan sudah aware apalagi belum kena harus dibantu dengan obat-obatan oleh psikiater dengan tapo berata 7 hari 6 malam hampir ya saya boleh katakan hampir semuanya cukup berhasil ya jadi mereka dapat mengatasi hal tersebut seperti itu jadi mungkin dari mulut ke mulut atau mereka melihat channel saya di youtube mereka datang dan anak-anak muda sekarang sangat mengerti ya tertarik bagaimana bahwa pikiran itu harus dilatih bukan hanya keberuntungan saya lahir punya sifat tenang kuat menghadapi kehidupan ini tapi mereka sudah mulai mengerti bahwa karena kecepatan dunia dengan media sosial dan lain-lainnya ini pikiran yang lahir istilah saya bakat lahir kita atau pembawaan lahir kita sebagai manusia yang baik itu yang pada umumnya baik dasarnya mindfulness waktu anak-anak seterusnya itu sangat terganggu dengan kecepatan dunia lalu kalah nah ini perlu dilatih jadi mereka ngerti jadi mereka hadir itu kegiatan saya dengan tim saya dengan kawan-kawan di Bali Usada online-nya tetap jalan karena banyak juga yang dari Aceh kawan-kawan dari Palembang dari luar negeri yang ikut yang tidak bisa hadir ke Bali jadi mereka ikut yang online tapi istilahnya offline itu kalau mereka bilang lebih mantap iya Pak Merta saya juga kemarin lihat ya ada testimoninya dari anak-anak muda mungkin bukan hanya orang tua yang ingin ikut kayak Steffi dari Batam saya dengar dia kena depresi ternyata setelah ikut podcast kita yang selama 3 jam waktu lalu dia ikuti terus kemudian dia cari lagi penjelasan tentang mindfulness kemudian juga mungkin cari di Bali Usada akhirnya dia ikut katanya sekarang sudah bisa meditasi secara rutin nah itu bagus dan kita buat rutin setiap hari setiap malam kita ada latihan bersama di mixler 1 jam pagi juga 1 jam lalu di youtube saya sendiri setiap minggu sekali jadi banyak sekali mereka yang mengikuti dalam tanah kutip yang bagus ya gratis lagi banyak sekali yang ketolong ini membuat kita senang senang apalagi kegiatan mindfulness sekarang kan banyak dimana-mana saya sering tekankan karena banyak juga yang sudah ikut seperti berlatih mindfulness karena mungkin dasarnya pengertiannya kurang bagus dalam tanda kutip begitu justru kenapa sering mengeluh justru kenapa saya memakai meditasi panic attack saya tambah keras anxiety saya tambah keras begitu nah kelihatannya kadang-kadang kawan-kawan yang di luar itu cuma berlatih di permukaan mereka tidak mengerti apa itu sebetulnya sati mindfulness itu jadi mereka hampir sama kan antara mindfulness dengan perhatian padahal kan perhatian itu sifatnya netral nah kalau kita latih dengan keinginan saya supaya bagus juara bisnis umpama dalam latihan itu itu yang dipakai sebagai pendamping pengertiannya dia beloknya salah jadi tambah latihan kok tambah panik tambah anxiety tambah apa namanya tambah gelisah seperti itu tapi pada umumnya mereka setelah dijelaskan dengan seperti yang saya sering jelaskan kebetulan saya pakai juga di belakang saya sebagai latar belakang jadi saya jelaskan dengan cukup hati-hati detail lihat ini kalau nanti perhatiannya kamu kekiri diikuti oleh gelisah oleh serakah oleh kekhawatiran dia biarpun kamu latihan yang namanya mindfulness dengan perhatian yang kekiri itu kurang bagus saya bilang nah kalau perhatian itu dilakukan kekanan diikuti oleh kelembutan melepas waspada kita sati kita muncul itu kekanan pasti bagus nah pelan-pelan mereka cepat sekali cepat sekali Pak Merta tapi sebelum kita bicara lebih lanjut tentang konsep dasarnya Pak Merta mengajar itu saya mau tahu ada satu gelar yang diberikan oleh Balipos itu adalah Kak Nada Nugraha itu apa Pak Merta boleh disampaikan terlebih dahulu barangkali terima kasih Bante itu sudah cukup lama waktu itu saya mulai mengajar meditasi di Bali itu tahun 1992 sangat sulit waktu itu mengajar meditasi karena orang waktu itu masih mengkonoktasikan meditasi itu bertapa cari kesaktian dan seterusnya nah saya beruntung salah seorang sahabat saya namanya Profesor Dr. Luh Suryani orang psikiater guru besar di Universitas Udayana mau mengajarkan meditasi pada saat itu juga tentang sejenis mindfulness tapi beliau kan tidak sedalam yang saya ajarkan karena beliau mengajarnya sibuk juga di permukaan saja relaxation saya beruntung jadi ketika saya mulai mengajar itu untuk masyarakat beliau juga mengajar kawan-kawan terutama yang ilmiah di dokter tidak begitu menyerang karena ada profesor yang melatih lalu malahan kawan-kawan dokter di Bali itu ada 35 orang bergabung dengan saya ingin berlatih lalu kita berlatih bersama di sana saya banyak belajar ilmu kedokteran karena saya mendapatkan informasi dari beliau dia juga nah itu saya kembangkan lalu di Bali saya mulainya di Bali terus setiap hari latih lalu di ada pemilik grup Bali Post itu memberikan kesempatan untuk saya siaran di radio di koran Bali Post sering dimuat akhirnya masyarakat di Bali seluruhnya sangat kenal dengan saya saya masih ingat kalau saya turun di airport itu orang gak tahu nama saya Pak Mertado ini Pak semoga semua hidup berbahagia SSHB ya Pak ya nama saya Pak semoga semua hidup berbahagia nah waktu itu 3-4 tahun itu saya sangat aktif di Bali dikenal dimana-mana nah grup Bali Post ini memberikan award kepada orang yang mempunyai pengaruh di Bali pengaruh yang baik nah saya di bidang kesehatan ketenangan dan karena saya juga di Bali bergerak spiritual di bidang itu jadi award itu penghargaan yang diberikan kepada salah seorang yang satu tahun penuh itu memberikan impact yang kuat yang bagus di daerah Bali itu salah satunya oke sampai Pak Merta diminta untuk katakan lebih kenjurusan sendiri untuk di universitas yaitu adalah pengobatan alternatif ya Pak itu itu belum terlaksana ya ya di dua universitas di universitas Udayana juga di ada bagian pengobatan tradisionalnya alternatifnya saya diajak dengan kawan-kawan juga bergabung lalu di universitas Hindu membuat pengobatan alternatif yang sekarang sudah jadi fakultas Usade ya spesial pengobatan alternatif dengan kawan saya Pak kawan-kawan disana lah profesor kawan-kawan saya diminta bergabung karena melihat mereka melihat saya itu praktisi jadi ada sebuah buku yang diterbitkan oleh profesor dokter Nala namanya Usade Bali itu tentang pengobatan-pengobatan Bali dari ratusan tahun yang sangat terpatah dengan bagus dilontar-lontar lalu yang menulis profesor dokter Nala ini memberikan sumber-sumbernya dari ilmiah bagus sekali tapi tidak tidak begitu banyak orang yang bisa mempraktekkan mendetil nah kebetulan saya berbakat dalam hal ini seperti bisa merasakan tumbuh-tumbuhannya lalu bisa kadang-kadang memeriksa badan ketaranya orang jadi mereka pikir oh ini praktisinya jadi mereka senang sekali jadi kawan-kawan mengajak bergabung dan tentu saja sampai sekarang ada persatuan pengobat Usade namanya di Bali saya juga ikut di Dewan Penasehat seperti itu jadi saya memang lebih banyak bergerak di bidang kesehatan kesehatan badan dan mental seperti itu pemertakan kita sudah bicara di kesempatan lalu pemertakan sudah belajar dari berbagai lontar penelitian yang ada dan berbagai macam literatur khususnya di abidama saya perhatikan juga pemertakan penjelasin abidama sebetulnya tapi di bungkus dengan bahasa-bahasa sederhana saya mau tahu urgensi apa orang sampai harus ke Bali Usada untuk mentasi kesehatan sampai saya dengar tadi ada GM-nya Gojek kemudian juga mereka yang menjadi petinggi-petinggi walaupun masih muda nah itu apa urgensi mereka untuk mau praktek ke Bali Usada Pak silahkan Pak saya lihat tentu saja yang paling saya banyak lihat itu mulainya pengaruhnya dari luar negeri orang-orang hebat di luar negeri itu sekarang hampir semuanya selalu berbicara tentang meditasi terutama mindfulness meditation bos-bos yang sukses kita tahu kalau kita baca di internet hampir semuanya lalu aplikasi-aplikasi yang sampai anggotanya 20 juta yang insight timer itu semuanya murid kita maksudnya yang ownernya itu ikut Bali Usada karena Bali Usada lalu mereka membuka itu dan seterusnya itu banyak sekali saya lihat dari luar negeri begitu kuat informasi kawan-kawan di Indonesia seperti di perusahaan umpamanya PWC tentang keuangan seperti itu atau ada McKinsey mereka mengundang guru-guru meditasi mindfulness untuk memberikan pengarahan kepada karyawan-karyawannya itu dengan ya dalam arti dengan sangat antusias tentu saja dengan tanda kutip bayarnya tinggi sekali seperti itu nah ini sangat besar di luar negeri nah untuk adik-adik antara umur mungkin 25-40 yang jadi top-top manager sekarang itu sudah mengetahui bahwa ini perlu sekali dilakukan karena kalau ditunggu mereka sakit umpamanya kan kalau sibuk multiple apa namanya tak seperti itu kan pikiran itu pencerapan itu dilatih begitu cepat kiri-kanan melakukan begitu cepat walaupun tujuannya baik karena dilakukan dengan kekuatiran kegelisahan dan seterusnya itu pelan-pelan orang-orang yang biasa yang baik yang hanya stres karena pekerjaan saja pelan-pelan setengah sadar dari bawah sadarnya itu bertambah kuat tiba-tiba kok mereka mulai punya panic attack anxiety dulunya ya katakanlah dulunya kadang-kadang disebut sejenis bipolar dua kepribadian tapi sekarang kok terlihatnya jelas sekali nah mereka mulai mengerti itu karena kesibukan mereka bekerja ketegangan kehidup sehari-hari lalu mereka mencari jalan keluarnya nah kebetulan baliwisada bergeraknya di bidang itu sehingga mereka ya rame ya datang ke baliwisada itu umpamanya yang saya lihat tentu saja pasien-pasien ataupun katakanlah murid-murid saya juga banyak datangnya dari yang mempunyai sakit ya sakit terutama sakit yang dekat sekali hubungannya dengan pikiran seperti itu umpamanya stres stres yang terus-menerus menjadi depresi nah ketika sudah depresi dokter bantu karena di badan itu saat-saat yang baik yang bisa dibuat oleh pikiran itu sudah kalah sedang saat-saat yang buruk seperti adrenalin kornisol itu sudah berlebihan terjadi depresi mereka sudah tidak bisa berpikir lagi nah kalau untuk itu mereka datang ke bali usada kita jelaskan bagaimana umpamanya kalau menurut riset-riset di luar negeri sekarang kalau kita dilontar atau di pengobatan tradisional penjelasannya mungkin lain kalau istilah saya evidence-based experience guru-guru kita mengalami lalu murid-muridnya dilatih mengalami oh begini rasanya ini buktinya hasilnya yang dulu kalau zaman kan zaman sekarang mintanya evidence-based medicine nah itu mereka minta jadi zaman sekarang itu supaya ada kelihatan hasilnya dengan alat segalanya nah saya lihat riset-riset seperti itu umpamanya kalau orang memegang objek dengan baik itu endorfennya pasti lebih muncul lebih banyak rasa senangnya seperti itu kalau dia ketika dia mengamati objek asal dia lakukan dengan awas dengan sati dan seterusnya dopaminnya itu wiknya itu pasti lebih keras seperti itu lebih banyak di tubuhnya dia lalu kalau dia katakan melakukan observe gininya penat nafas atau merasakan badan yang diperhatikan kelembutannya diutamakan itu oksitosin di tubuh itu pasti banyak jadi semua itu riset sekarang sudah membuktikan membuktikan seperti itu jadi dengan pembuktian-pembuktian itu yang terakhir saya baca yang sangat paling menarik itu adalah bagaimana di neuron yang menyebar ke seluruh badan itu memori itu ada aduh sangat menarik dan kita secara tradisional jelaskannya dari sudut lain tapi kan hasilnya juga sama nah dengan riset-riset seperti ini kawan-kawan sakit yang dekat sakitnya dengan pikiran mudah dijelaskan lalu mereka mengerti lalu bisa melakukan dengan baik nah itu saya lihat juga jadi dari sakit-sakit yang masih banyak hubungannya dekat dengan pikiran itu sangat apa namanya sangat mempengaruhi dan rame sekarang orang datang ke meditasi seperti itu ya banyak faktornya tapi salah satu yang saya lihat itu bahwa sakit di badan ternyata banyak dipengaruhi oleh pikiran dan sekarang buktinya ada seperti itu kalau dulu kan sulit percaya atau tidak sekarang katanya apa namanya istilahnya hard hard evidence sudah ada bagaimana orta itu dengan bermeditasi dalam waktu berapa bulan yang mana bertambah tebal dan seterusnya itu sekarang sudah dibuktikan jadi lebih mudah orang untuk ikut dan percaya Pak Merta ini kalau saya baca dari artikelnya yang dibuat Pak Merta ini atau katakan liputan begitu ya ini sampai 50% orang yang kebanyakan adalah penyakit fisik ya Pak Merta hanya sekitar 40%-an mereka yang kena penyakit secara psikis dan juga secara mental dan juga hanya 10% sekitar mereka yang memang ingin tuh praktek secara spiritual lebih lanjut itu yang datang ke Pak Merta ya tapi kalau saya saya mau tanya lebih lanjut dari ini dari 50 40 dan 10 rasionya ini yang paling bertahan sampai waktu yang lama yang mana Pak Merta supaya mereka ikut terus-menerus yang mana nih dulu begini dulu waktu saya mulai itu saya memulainya ditekankan memang disakit badan waktu saya mulai 29 tahun yang lalu jadi saya tuh adalah penyembuh tradisional di Bali kita ilang istilahkan saya tuh penyembuh holistik jadi orang yang sakit badan kita utamakan lalu banyak yang hadir berobat dan seterusnya berkembang pelan-pelan yang sakit di badan sembuh lalu mendengarkan ceramah-ceramah keluarganya diajak lalu mulai bergeser juga ke penyakit yang ada di mental di pikiran seperti itu lalu pelan-pelan malahan kalau kita ngomong hari ini justru penyakit di mental sekarang lebih dominan lebih dominan ya ya ini terutama 2 tahun terakhir ini saya melihat kalau dulu seperti Bante katakan rasionya 40-40-20 seperti itu nah yang bertahan saya lihat murid-murid saya hampir semuanya banyak bertahan Bante 127 ribu itu masih bisa kontak dengan pamerta itu ya ya kalau mereka kontak bisa karena kita punya data grup grup whatsapp yang kita punya itu lebih dari 900 jadi di HP saya tuh grup post up-nya banyak sekali hampir kontak tapi kalau kita ngomong berlatih dengan rajin ya mungkin saya lihat rata-rata satu hari itu kalau kita lihat di siaran Mixler dan seterusnya yang rutin itu kurang lebih 400 tapi ya kontaknya banyak karena begini istilah saya mereka sudah punya alatnya yaitu pikiran harmonis nah ini yang kita tekankan jadi kalau umpamanya mereka kena COVID mereka whatsapp ke center kita oh saya kena COVID bagaimana caranya supaya menjaga bisa lebih sehat lebih bertahan nah center saya kita punya namanya Bali Usada Care itu akan menjawab beritahu tentu saya dulu permulaan saya yang melakukan itu semua sekarang datanya sudah cukup para asisten membantu melakukan dan kadang-kadang otomatis kantor juga bisa nah lalu kita beritahu mereka oke kalau kamu kena COVID kamu ya tentu saja kita selalu bilang ikuti protes pemerintah nah sehat para dokter vitamin apa yang dimakan dan seterusnya nah dari pikiran lalu kita beritahu begini caranya begini caranya dan kita kasih contoh-contoh penyakit-penyakit virus itu jauh lebih mudah disentuh dengan pikiran karena dia halus sekali imun sistem kita kuat sifat virus itu yang panas atau dingin sesuai dengan penyakitnya umpama seperti COVID ini sifat virusnya itu kan dingin nah kalau kita sudah bisa punya pikiran harmonis kita rasakan umpamanya cakra dada jantung lalu darah kita kita rasakan dengan pikiran harmonis supaya dia hangat supaya dia bagus lalu pikiran harmonis itu diarahkan ke paru-paru dan seterusnya ya mudah-mudahan dari ribuan yang kena COVID murid-murid kita sampai hari ini belum ada yang lapor ada yang meninggal gitu ya karena mereka sudah punya alatnya tentu sejak seperti saya katakan saya juga pernah dapat kena COVID masa kena COVID saya tetap mengajar segala-galanya seperti itu tidak sampai apa namanya sakit atau seset nafas tidak ya tapi saya tetap ikuti apa namanya vitamin apa yang harus dimakan dan seterusnya jadi seperti itu Pak Adri ya pemerta itu kan berarti kan harus ada apa ya sebuah teknik yang holistik ya yang katakanlah dokter dengan medis ya secara medis dengan obat mereka sudah gak bisa menangani tapi pemerta ada cara tersendiri ya secara alternatifnya untuk mengatasi penyakit-penyakit mereka ya ya karena begini saya mempunyai pengertian begini bahwa badan manusia itu kan ada yang namanya badan genetik ya yaitu badan genetik itu badan kasar kita ini yang kita lihat warnanya jadi jantung paru-paru sampai sel-sel pokoknya sampai selnya itu sampai atomnya itu itu termasuk badan genetik nah badan genetik itu terdiri dari badan kasar lalu ada yang mengalir di tubuh kita ya istilahnya disebut badan meridian atau ci kalau umpama kita tidak mau sebut juga ada apa-apa dia memang ada energi yang mengalir di tubuh kita lalu ada yang namanya badan vibration badan getaran ini tiga-tiganya datangnya dari orang tua kita badan ini nah kalau obat-obatan pada umumnya dari para dokter itu bekerjanya di tiga badan ini yang dari kasar ada obat yang halus keras mungkin badan meridiannya juga kena cakranya juga kena obat-obat yang keras itu sampai merusak di cakra juga bisa semua ya tapi obat-obat yang bagus itu sampai yang halus seperti itu umpamanya contohnya obat bius seperti itu sampai sekarang kan para dokter tidak tahu pasti dimana dia bekerja kalau orang di bius kok tiba-tiba bisa tidak sadar nah tapi kalau kita di pengobat holistik kita tahu oh dia bekerjanya di darah menyebabkan kesadaran kita itu ketika muncul di darah tidak bisa karena kan pikiran kesadaran kita itu munculnya di darah seperti itu nah kita lebih majunya karena kita mempunyai satu badan yang kita sebut namanya badan mental atau apa namanya badan yang dibuat oleh pikiran kalau di abidama kan kita tahu cipajarupa ya jadi ketika apa Pak Sandi Winaya itu masuk itu nama rupanya muncul itu rupa yang pertama itu kan badan mental landasan pikiran landasan indria jiwita landasan sek itu itu badan mental nah di badan mental itu penyakit itu begitu banyak sekarang umpamanya contohnya yang saya lihat umpamanya orang yang ansieti kebetulan saja ini baru 3 minggu yang lalu ada seorang ibu yang sangat pinter orangnya PhD sekolahnya orangnya sangat logika dan baik sekali ikut tapebrate dengan kita di hari ke 5 dia bercerita konsultasi dengan saya dia mempunyai satu masalah karena beliau juga tinggal di Banten kalau mendengar suara guduk seperti suara akan ada petir itu paniknya bukan main tidak bisa dicegah dia harus lari cari ruangan tertutup padahal dia kan seorang yang kesadarannya bagus logikanya bagus seperti itu tapi kalau dia dalam keadaan tegang mengerjakan sesuatu mindfulnessnya atau kurang awas suara geruduk itu sudah masuk di bawah sadarnya aktif dia sudah panik lebih dulu sebelum tahu bahwa itu akan ada petir atau tidak seperti itu nah ini kadang-kadang orang itu tidak mengerti dipikir ah itu anxiety atau mungkin trauma seperti itu padahal belum tentu nah dari pengalaman saya karena dari kecil ditakut-takuti kalau kamu begini nanti akan sambar petir lalu tinggal di daerah Bantuan mungkin sering ada petir seperti itu nah sering itu dengar petir dan seterusnya kebiasaan itu membuat landasan telinganya yang ketika kita lahir dengan apa namanya Wipaka atau dengan Sandi Winaya yang bagus sebetulnya landasan-landasan indria kita itu bagus oke ketika sesuatu muncul dia sebetulnya bisa menyadari seperti apa adanya realitas pertama itu melalui indria kita itu kan bagus sebetulnya tapi setelah berproses sering dipakai dengan baik dia tetap sehat berkembang dari kita kecil sampai dewasa sampai petuas seharusnya bagus wajar-wajar saja tapi kalau dari kecil sudah dipakai terus takut-takut dia mengkerut dia mengkerut landasan telinga kita sehingga sekarang dia tidak awas istilah saya yang jelek langsung ditangkap sehingga sudah menjadi apa menjadi trauma atau ansieti begitu nanti saya jelaskan beliau ikut sudah punya pikiran harmonis saya ajarkan tekniknya bagaimana kalau badan berat dirasakan kita ada di badan kasar lalu diringankan lagi masuk ke badan meridian diringankan lagi masuk ke badan cakra lalu diringankan seperti kapas kita kurang lebih ada di landasan telinga lalu saya suruh diam di sana di landasan telinga itu dirasakan dengan lembut dengan awas lalu tahu dia berubah dia anca sehingga ketegangan yang kita pegang kuat-kuat itu membuat dia mengkerut dilepaskan dilepaskan jadi landasan telinganya menjadi normal kembali menciutnya istilah saya dukanya itu berkurang menjadi baik ini kadang-kadang seperti miracle itu hari kelima hari ke enam kan sudah mulai berbicara lalu hari ke tujuh dia memberikan kesaksian Pak Mertel ini betul-betul kok miracle ya soalan saya ini sudah bertahun-tahun 10 tahun lebih kalau ada guruduk mau petir itu saya ketakutan masuk ke kamar seperti itu ini saya sedang masak di hari ke enam eh guruduk gitu kok saya tahu itu guruduk ya gitu gak takut lagi gitu gak takut lagi karena begini kesadarannya yang yang dia cukup kuat katakanlah 5% kesadaran sehari-hari itu sebetulnya bagus tahu guruduk itu apa tapi yang 95% ini ketika dia masuk sudah jelek kuat karena landasan telinganya tidak baik menimbulkan kejadian seperti itu dia sampai heran ini miracle ini miracle saya sembuh begitu senang nah kejadian-kejadian seperti ini Bante kalau saya ceritakan ribuan saya sedang membuat jurulernar seribu kesan dan pesan itu hanya dari tahun berapa sampai tahun berapa dan nanti akan berlanjut lagi ini saya kalau bercerita begini saya senang karena melihat begitu banyak orang ini ada peristiwa lucu lagi baru-baru ini minggu lalu seorang anak muda memberikan kesaksian di hari ketujuh dia bilang begini ini penting harus saya beritahu kawan-kawan disini semua dia bilang karena ini masalah kita anak-anak muda sekarang umur antara 29 dia bilang masalah kita itu ejakulasi dini banyak anak muda sekarang karena sibuk makanan kurang bagus pikirannya kesana-kemari sibuk itu masih muda sudah begini nah saya dia bilang itu bagus sekali kesaksian saya dengar saya mengalami begitu membuat mental saya down karena bagaimana kita nikah nanti lain kali itu dari muda sudah begitu dia sudah berusaha mencari beberapa jalan konsultasi ke dokter masih juga begitu nah lalu ikut dengan kita itu di hari kelima asisten saya Pak Kormo namanya beritahu dia rasakan cakra seksnya rasakan organ klamin dan seterusnya lalu ketemu saya saya suruh tambahkan sedikit cakra dasarnya supaya energinya juga mengalirnya bagus dia lakukan dia lakukan lalu dia memberikan kesaksian itu bukan main ini dia sudah alami beberapa tahun salah satu tandanya kalau orang ejakulasi ini dia bilang kalau bangun pagi-pagi alat vital itu tidak bergerak tapi kalau orang normal pada umumnya kalau baru bangun itu bergerak ini baru saya ikut berapa hari disini tadi-pagi sudah bangun bergerak wah dia seneng sekali nah ini sangat-sangat pikiran itu sangat kuat bekerja di badan halus di badan mental di cakra di meridian kalau di badan kasar dia memerlukan waktu karena metabolisme itu kan memerlukan waktu tapi tetap juga bagus seperti itu jadi menurut saya hal-hal seperti ini sebetulnya kalau kawan-kawan mau berlatih pikirannya diarahkan kecuali menyembuhkan sakit di badan lalu mental kita itu bertambah kuat karena badan ini tempat latihan paling bagus untuk untuk mental kita karena kita tidak perlu mencari obyek yang lain duduk meditasi sakit biasanya kalau orang duduk biasanya meditasi 10 menit sudah sakit itu artikan mentalnya tidak kuat marah bencinya kuat nah kalau sudah sering meditasi bisa 30 menit lalu mulai sakit karena mentalnya sudah lama kuat bisa bertahan lama-lama 45 menit saya pakai ukuran kalau di beli usadar itu 45 menit tapi kalau bisa di usadar 2 itu 1 jam nah orang-orang seperti saya para asisten kalau kita duduk lebih dari 1 jam mungkin tetap sakit kaki tapi kita bisa bertahan 3 jam tanpa berpindah karena kita tahu kalau sakit seperti ini buat oksitosin jadi kembali ke badan dulu buat cinta kasih nanti nanti badannya semuanya relaks setelah relaks ya lanjutkan lagi meditasinya memang habis meditasi 2 jam 3 jam memang tetap sakit ya ototnya pegal seperti itu tapi untuk bertahan diam itu bisa dan ini ada tekniknya nah bayangkan kalau dalam kehidupan sehari-hari kalau kita bisa lakukan bekerja sedang stres diam dulu 5 menit 10 menit pancarkan cinta kasih jadi pikiran kita tenang seimbang dalam 5 menit 10 menit setelah itu bekerja lagi nah seperti itu makanya kalau kita baca di suta-suta itu kan pancarkan ke atas ke bawah dan ke sekelilingnya sehingga nanti sebagai dasar juga bisa untuk melatih pikiran hingga sampai kesucian karena diperlukan damai apa namanya hening lalu badan relax nah tekniknya ada makanya kalau kita gunakan badan untuk kesehatan otomatis juga kalau dengan cara yang benar mental itu bertambah baik bertambah kuat sehingga nanti menghadapi kehidupan sehari-hari istilahnya lebih mudah seperti itu Mamerta berarti itu adalah ada kemungkinan atau secara pasti ketika kita memancarkan cinta kasih secara hormonal itu oksitoksin meningkat dalam tubuh kita sehingga kita bisa recovery dari sakit-sakit yang katakanlah selama meditasi itu berlangsung jadi ada tekniknya ya Pak ya satu ada tekniknya kedua harus dilatih karena begini antara istilahnya kita itu kesadaran kita kesadaran pikiran perasaan dengan badan itu kan satu kesatuan kalau kita bisa teori saja lalu kita tiba-tiba kita sakit badan kita kita sebut semoga semua hidup berbahagia tidak bergerak badan kita oksitosinnya tidak banyak muncul tapi kalau kita sudah sering latih dia sudah berhubungan ketika kita memerlukan kita lakukan satu menit saja sudah muncul karena di kepala kita ini seperti hipotalamus kita sel-sel di otak kita itu harus dilatih harus dilatih makanya dia dengan cepat membuat apa namanya membuat hormon yang kita perlukan saya sendiri meyakini begini bahwa pikiran itu ketika dia mau dikuatkan harus beriringan di badan juga kuat di bagian-bagian tertentu khususnya umpamanya begini di badan mental kita itu harus kuat supaya bisa mencapai tingkat tinggi seperti katakanlah jana atau wipasana di badan mental kita itu harus kuat kalau umpama dia tidak kuat itu sulit saya sudah menemukan begitu banyak katakanlah saya pernah menemukan seorang pemiditasi yang sudah 40 tahun beliau pernah di hutan di Sri Lanka di mana-mana tidak bisa konsentrasi dengan baik karena landasan pikirannya di mana pikirannya muncul itu goncang lemah karena kena narkoba minum-minuman waktu muda dia sudah mulai lemah sekarang belajar dengan tekun karena meyakini Dharma ini bagus sekali tapi teorinya bagus dia sungguh-sungguh yakin tapi kok latihnya tidak bisa karena tempat kesadaran itu muncul itu base-nya tidak kuat dalam arti harus secukupnya seperti contohnya tadi saya katakan dengan Bande telinga seperti itu lalu itu termasuk landasan badan Bande makanya penyakit-penyakit psikosomatis sekarang itu banyak kita bayangkan dari kita bangun dari pagi sampai 24 jam kalau di rumah kita mempunyai wifi apalagi nanti 5G di bawah sadar kita itu dihantam terus menerus nah yang kena itu landasan badan kita makanya penyakit-penyakit nanti sakit badannya kok baru bangun enak dan seterusnya itu kalau di bawah sadar kita tidak menjawabnya dengan benar jadi penyakit nah tapi kalau kita latihan sering kita rasakan badan kita apapun yang terjadi kita sadar oh dia anicah dia anicah landasan badan kita ini kita latih ya kalau di bawah sadar kita itu diserang dia sudah menjawabnya dengan lembut oh ini anicah ini anicah sehingga di bawah sadar kita itu membantu menjaga kesehatan kita jadi apa namanya meditasi yang benar yang baik itu seharusnya sangat kuat membantu kesehatan badan lalu pelan-pelan melatih mental kita makin kuat oke Pak Merta sebagai seorang penyembuh holistik itu kan berarti bukan hanya badan yang kasar aja ya eh sorry bukan hanya badan mental aja kan yang diurusikan berarti juga seperti para dokter yang dengan secara medis menggunakan obat-obatan itu juga badan yang kasar seperti tadi ada cakra dan sebagainya badan meridian itu juga diberikan intervensi dong sama Pak Merta seperti misalnya Pak Merta kan saya tahu ya itu kan alih tumbuh-tumbuhan sehingga bisa memberikan mereka itu obat-obatan secara herbal dan mereka bisa tersembuhkan dari pengobatan alternatif meskipun dengan obat-obatan tumbuhan itu ya Pak Merta ya dalam batas-batas tertentu saya katakan iya terutama penyakit-penyakit yang sifatnya munculnya perlahan-lahan dari dalam itu dari dengan tumbuh-tumbuhan karena begini tumbuh-tumbuhan itu masih mengandung chi masih mengandung energi kehidupan jadi vibration chakranya vibration chi-nya di tumbuh-tumbuhan itu ada jadi kalau kita masak jadikan jamu dan seterusnya energi itu masih ada tapi pada umumnya obat-obat dari dokter itu sudah diekstrak energi itu tidak ada tapi obat-obat dokter itu kuat sekali bekerjanya di materi di materi kasar kita seperti itu jadi seharusnya kalau digabung menjadi paling bagus nah saya sangat sering menganjurkan kepada murid-murid saya ini harus pergi ke dokter kawan-kawan dokter di Bali sering mengacu ke saya ini berobat ke Pak Merta mungkin kamu stres dan seterusnya mungkin di badan-badan yang halus yang sakit seperti itu nah kalau ini kerjasama katakanlah begini kalau orang di kemoterapi itu kan obatnya keras sekali betul karena dia menargetkan supaya sel-sel kanker atau tumor itu diserang mati nah kemoterapi itu keras badan halus kita dan cakra badan meridian itu rusak coba umpama orang di kemoterapi disuruh meditasi yang namanya badan mental landasan pikir itu rusak gak bisa pikirannya gak bisa muncul di apa namanya di di darah seperti itu saya sering beritahu kalau ada orang kadang-kadang sudah kanker stadium 3 atau 4 minta tanya dengan saya Pak Merta berani gak saya dengan hanya meditasi bisa gak ini sembuh gitu minta pendapat dengan saya saya katakan yang kalau yang sudah keras sekali lalu perlu dirubah materinya menurut saya dokter paling bagus saya bilang gitu tapi saya selalu sarankan ikut dengan saya meditasi dulu sehingga pikiran harmonis nanti kalau di kemo sambil bermeditasi kemungkinan kepalanya rontok rambutnya tidak lalu ketika kemo itu mengganggu badannya tidak stres tidak gelisah karena terus diamati sehingga sambil mengobati yang kasar istilah saya dibantu dari dalam seperti itu nah kurang lebih seperti itu jadi saya kadang-kadang membuat namanya jamu putih jamu putih karena saya pernah belajar di Bali 30 tahun yang lalu dengan seorang healer yang sangat terkenal di Tanah Lord saya diajarkan bagaimana memasak tumbuh-tumbuhan itu supaya C-nya didapat C-nya yang baik jadi bagaimana kalau buah tertentu katakanlah kalau kita ngomongnya yang biasa-biasa merica kita rebus kita rebus lalu kita harus pelajari yang muncul ini energi baiknya atau energi buruknya kalau kita nanti tahu dari sifat tumbuh-tumbuhan kalau energi baiknya muncul uap yang pertama itu kita tangkap kita tangkap lalu disuling nanti jadikan air lagi jadi itu C-nya yang baik nanti kita tahu batasnya segini berhenti jangan terus nanti ini energi buruknya yang di bawah jadi di setiap tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan itu pasti ada energi baik energi buruknya nah tumbuh-tumbuhan untuk obat biasanya energi baiknya lebih lebih dominan tapi ada yang buruk kadang-kadang yang buruk itu paling bawah jadi kita masak dulu sudah tahu lalu nanti di bawahnya oh ini sudah kental nah ini yang ini wapnya baru dicari nah saya belajar seperti itu makanya kadang-kadang kalau murid saya datang saya kasih juga obat-obatan dari si tumbuh-tumbuhan lalu minyak-minyakan minyak apa namanya urap yang digosok di seluruh badan itu kan dia obok minyak-minyakan segala yang dijual itu kan bekerjanya di badan chakra dengan di badan meridian jadi kalau kita sakit di telapak kaki kita-kita isi minyak yang hangat itu sangat membantu tubuh kita nah itu minyak-minyakan seperti itu yang dibuat oleh pengobat tradisional itu hampir semuanya bekerjanya di chakra dengan di meridian dan itu bisa dipelajari kalau kita sensitif saya lihat banyak minyak yang dijual sekarang itu yang sifatnya hangat hampir semuanya yang seolah-olah bisa mengobati semua penyakit itu dan memang betul orang itu pakai minyak itu menjadi lebih sehat banyak juga ada penyembuhan-penyembuhan tapi kalau obat yang bagus minyak itu sebenarnya kalau kita bisa pisahkan ini yang dingin ini yang hangat ini yang panas lalu kita bisa tahu oh orang ini C-nya terlalu panas makanya umpamanya darah tingginya banyak ini-ini nah minyak dinginnya yang dipakai dan seterusnya itu detil sekali dan saya dulu belajar dan di Bali ada bukunya namanya Taruh Permana dengan kurang lebih 105 macam tumbuh-tumbuhan setiap tumbuh-tumbuhan itu daunnya untuk apa dan batangnya untuk apa akarnya ada nah ini perlu banyak riset nah saya sebagai penyembuh holistik ya kumpulkan dan punya hampir bahan-bahan tumbuh-tumbuhan itu jadi kalau saya rasakan ini perlu C-nya atau apa namanya prananya dibantu saya buatkan juga seperti itu tapi kalau dia datang sudah tahu sakit perut karena bateri biarpun bagaimana dengan mitasi atau obat-obatan tradisional ramat sekali kalah kadang-kadang bakteri antibiotik dokter itu jauh lebih bagus umpamanya contohnya seperti itu jadi kita harus sebetulnya yang baik itu bekerja sama bekerja sama dengan akan saling membantu penyembuhnya akan kuat sekali tapi ini jamu bukan sembarang jamu Pak Merta hanya Pak Merta yang bisa misalkan ini panas ini dingin dan sebagainya kita mana bisa saya sudah buatkan jadi dari saya lakukan waktu itu 2 tahun 3 tahun pertama ketika saya mulai bisa merasakan badan saya lalu saya pegang pohon ini saya tahu kerjanya di badan di badan saya dimana bergetar saya sudah buatkan jadi kalau buah ini berapa persen nanti dimasak ditabung itu ukurannya ini yang energi baiknya yang muncul pertama ini tangkap asapnya saya buatkan jadi sekarang bukan saya yang buat sudah anak buah saya kalau saya bilang orang ini sakitnya seperti sekarang ini itu di Bali kita punya namanya buah purno jiwa itu bagus sekali dia bekerjanya sampai landasan pikiran halus hanya tumbuh di bawah pohon-pohon lain di gunung yang dulunya ada macan oke jadi macan itu makanannya dia purno jiwa sehingga dia wibawanya kuat gitu mantap seperti itu nah guru-guru kami pengobat-pengobat di Bali itu ambil puah purno jiwa itu kadang-kadang diisi arak dimasukkan direndam satu untuk obat apa namanya seperti ginseng dan seterusnya oke saya riset dan kawan-kawan diunut sampai kirim ke Jepang ke labutarium kenapa dia begitu bagus nah lalu materi kasarnya memang mengandung sat-sat untuk menguatkan imun sistem jadi untuk menguatkan kelenjar imus kita dan seterusnya nah kalau saya melihatnya dari chi dari vibration apa namanya cakranya bukan hanya di badan kasar saja orang itu kalau bermeditasi supaya bagus meditasnya kuat begitu landasan pikirannya harus kuat nah salah satu itu purno jiwa itu seperti itu nah banyak sekali yang bisa kita sebetulnya tawarkan untuk dari pengobatan tumbuh-tumbuhan tapi perlu riset baik Pak Merta saya mau tanya ini adalah yang berkaitan dengan keluhan yang datang ke Pak Merta kalau misalnya sejauh apa sih Pak Merta itu bisa mengobati katakanlah secara fisik dan juga secara psikisnya gangguan-gangguan atau permasalahan yang seperti apa yang bisa Pak Merta selesaikan atau bisa diselesaikan di Bali Usada sendiri dari fisik misalnya apa kemudian dari psikis itu biasanya apa karena saya menekankan ke penyembuhan holistik semua penyakit pun saya katakanlah terima oke ingin membantu untuk menyembuhkan karena saya menjelaskan seperti itu seperti tadi dengan Bante jadi holistik itu adalah penyembuhan dari semua arah dan kita tidak boleh mengatakan sakit ini dengan obat ini pasti sakit ini dengan meditasi pasti bisa belum tentu saya bilang jadi karena dia holistik saya selalu sakit apapun saya terima karena saya tahu kalau dia bermitasi mempunyai pikiran baik pikiran harmonis walaupun tidak bisa disembuhkan manfaatnya tetap bagus ketika dia mau meninggal dia tidak kesakitan apa namanya menghadapi penyakitnya dengan berani dengan yang bagus itu saya pegang prinsip seperti itu lalu saya selalu sarankan kalau dengan meditasi itu lebih banyak di badan halus merubah mengembalikan blueprintnya cetakannya kenapa dari cetakan yang bagus dia menjadi sakit bergeraknya biasanya kan kiri-kanan kiri-kanan yang normal sekarang kok ke kiri saja menjadi kanker atau ke kanan saja menjadi tumor seperti itu nah ini cetakannya ini yang rusak nah dari pikiran cetakan ini dikembalikan sadar nah kalau obat memang diperlukan dari dokter vitamin-vitamin untuk menguatkan ini sangat diperlukan karena walaupun cetakannya bagus bahannya tidak ada tidak bisa disusun juga nah persoalan yang banyak sekarang bahannya ada tapi karena stres gangguan pikiran cetakan ini banyak yang rusak seperti itu jadi secara holistik seperti itu Bante jadi tentu saya umpamanya saya memberikan contoh penyakit-penyakit sekarang yang namanya ansieti panic attack depresi apa namanya yang lain-lain itu trauma yang berlebihan dan seterusnya kalau mereka ikut ke Bali Usade kalau yang sedang dalam perawatan dokter makan obat itu kita pastikan harus dimakan obatnya oke bukan dilepas pastikan malahan kita awasi harus makan obatnya karena begini obat dokter itu kan bagus sekali mungkin di dalam obat dokter itu berisi melatonin untuk ketenangan isi endorfin supaya dia semangat dan seterusnya yang menggantikan sat-sat yang seharusnya dibuat oleh pikirannya dia nah dikasih oleh dokter seperti itu sehingga mereka istilahnya tidak relaps tidak kumat yang keras nah lalu berlatih meditasi nah setelah tahu tekniknya tahu caranya buat sat-sat tersebut nanti pelan-pelan dikurangi saya sering suruh beritahu dengan pengawasan dokter nah lama-lama baru bisa berhenti makan obat itu kalau sudah pikirannya cukup kuat dan bisa mengontrol seperti itu jadi hampir semua sakit itu bisa dibantu atau disembuhkan dengan melalui pikirannya kita sendiri makanya saya pakai kata dibantu kadang-kadang memang perlu bantuan dari luar seperti itu dibantu ya Pak Merta membantu ya Pak Merta ini sebelum kita masuk bahas tentang pikiran harmonis ini secara lebih lanjut saya mau tanya dong tentang tujuh penyebab penyakit yang dialami oleh manusia ya ini saya baca dari artikelnya Pak Merta ini ada yang katakanlah itu karena makanan kemudian karena genetik kemudian ada karena temperatur karena pikiran ada karena perbuatan ada juga karena yang berkaitan dengan benda mati dari dalam diri ataupun dari luar itu biasanya yang sering ditemui atau dijumpai penyakit-penyakitnya yang disebabkan oleh yang bagian mana Pak yang di Bali Usada khususnya orang-orang yang datang ke sana kalau saya lihat kalau yang dominan itu saya lihat itu reaksi buruk mengikuti memori jadi trauma-trauma pengalaman-pengalaman hidup yang dalam kandungan ibu waktu masih bayi masih remaja lalu sudah dewasa berbisnis mungkin cerai itu reaksi buruk di memori istilah saya mungkin kalau kawan-kawan di Bali atau Hindu atau Buddhis ada yang percaya reaksi buruk yang diikuti dari kehidupan dulu nah itu ada juga seperti itu karena kadang-kadang begitu dia pop up itu muncul kuat sekali ya reaksi reaksi buruk ini saya bisa memberikan contoh ratusan atau mungkin ribuan pengalaman-pengalaman bukan saya yang memeriksa orang itu sendiri yang apa namanya mengalami sedang bermitasi rasakan badannya dia mempunyai penyakit migren darah tinggi alergi datang berobat karena dokter membantu ya kalau migrennya kumat kasih painkiller dan seterusnya dokter membantu kalau alerginya kumat dikasih apa namanya obat dua minggu sebulan dua bulan sembuh nanti kumat lagi darah tingginya terus harus makan obat seumur hidup nah dia ikut dengan kita bermitasi dia bermitasi pas sakitnya kumat migrennya di kepalanya dia disadari dengan dia disana terus disadari karena menyadari sakitnya penuh perhatian pikiran itu makin tajam makin tajam masuk dia menyentuh landasan pikirannya masuk tiba-tiba dia melihat dirinya dalam kandungan ibu kurang lebih umur 8 bulan sedang diseret oleh neneknya jadi ibunya dia diseret dengan neneknya dia dalam kandungan dia mendengar neneknya bilang suami kamu kamu hamil begini besar lalu masih selingkuh dengan perempuan lain di rumahnya kamu untuk apa kamu tinggal disana ayo pulang diajak nah anak ini kan gak tau sebetulnya sudah lupa ya seperti biasa lahir jadi orang biasa lalu dewasa menikah punya anak tiga punya ibu diri tentu saja punya ayah seperti itu lalu sakit-sakitnya seperti ini nah ketika dia melakukan meditasi seperti ini muncul pop up itu dia gak ngerti tapi karena saya sudah beritahu apapun yang muncul rasa apapun yang muncul memori apapun yang muncul tetap sadari dia berubah dia tidak ketat nah reaksi buruk yang mengikuti pengalaman itu itu dilepaskan dilepaskan istilah saya tentu saja term yang yang lebih lebih dalam kita di abidama digelaskan lebih detail tapi dilepaskan seperti itu dilepaskan nah apa yang terjadi biasanya kalau mikirannya kumat tiga hari dia harus tidur minum obat waktu meditasi itu enggak wih dia seneng sekali kok tiba-tiba ilang setelah dia melihat memori disadari dengan dia lalu dia pulang 4 bulan kemudian dia ikut lagi nah waktu 4 bulan ikut ini dia bercerita sangat menarik tentu saja sudah biasa ya 4 bulan alergisnya gak kumat lalu sekarang darah tinggi saya saya tidak perlu makan obat lagi itu kan karena hal itu sudah sering terjadi biasalah di balik tapi yang menarik itu begini semenjak kecil sampai dia menikah itu dia tidak pernah sayang dengan papahnya dengan ayahnya dia tidak pernah memeluk ayahnya dengan sukarela pasti dipaksa dan seterusnya nah sekarang ini waktu dia ikut itu ibu kandung dengan ibu tirinya sudah meninggal dunia beliau itu karena beliau seorang muslim yang baik mengerti bagaimana mengabdi kepada orang tua ayahnya itu diajak di rumahnya dia diurus segalanya tapi dia tidak pernah betul-betul sayang dengan ayahnya nah waktu habis tapo beratau itu pulang begitu melihat ayahnya kok tiba-tiba dia tersentuh ya memeluk ayahnya dia ceritakan seperti itu nah reaksi buruk di memori kita seperti ini kan jumlahnya jutaan jumlahnya jutaan kalau diobati kadang-kadang digali begitu dapat satu dua yang berhubungan dengan sakit-sakit yang keras mungkin dengan teknik tertentu tapi kalau dengan merasakan badan itu jutaan kita bersihkan berlahan-lahan karena badan kita itu kan vibrationnya kan banyak dia bergetar dia bergetar juga berhubungan dengan memori kita nah kita gunakan badan kita ini gerak-gerik badan kita ini untuk menarik dia seperti itu nah kejadian-kejadian seperti ini banyak jadi yang saya lihat di memori itu banyak sekali tentu saja setelah itu di pikiran ada kalau traumanya berlebih-lebihan umpamanya sakit apa terus khawatir sakit itu khawatir dari kecil lalu suatu saat mungkin trauma atau sakitnya sembuh tapi pikirannya dia mental faktornya yang khawatir yang benci ini sudah terlatih terus-menerus nanti labil khawatir lain pun jadi panic attack khawatir lain pun jadi anxiety khawatir lain pun bipolarnya kumat seperti itu nah jadi yang kedua itu di mental faktor banyak yang dua-duanya seperti adik-adik traumanya masih mental faktornya juga ada juga di dua-duanya nah ini penyakit di mental lalu ada penyakit di badan mental yang saya ceritakan tadi aduh kalau Bante dengarkan cerita saya lucu-lucu ya pernah ada seorang adik dari Semarang ikut ikut tapu beratel saya menjelaskan di hari pertama setelah penjelasan saya dia datang Pak Mertel bisa enggak apa namanya mikrofonnya ditaruh di atas eh dan ditaruh di bawah karena mikrofon saya di atas kenapa saya kalau suara di atas enggak bisa dengar tapi kalau di bawah baru bisa oh yang telinganya mengkerut itu ya Pak ya landasan telinganya mengkerut oke ingat ya ingat itu kejadiannya begitu jadi itu penyakit di badan mental dan di badan mental itu banyak seperti contohnya yang kelihatan ke badan kita kalau ada kawan-kawan kadang-kadang di jidatnya itu kalau stres benjolannya muncul kalau stresnya berkurang benjolannya seperti lama-lama bisa tulangnya sampai keras tapi karena permulaan seperti itu itu kan badan mental jadi landasan badannya yang ketika dia berpikir di landasan pikiran di dadanya itu sudah kadung arusnya ke sana setiap khawatir ke sana khawatir ke sana seperti itu nah itu di badan mental lalu di badan cakra ini jarang sih dilihat tapi banyak orang yang sakit asma paru-parunya bagus semuanya bagus tapi cakranya kurang fleksibel asal terjadi perubahan terlalu panas terlalu dingin stres itu asmanya kumat itu umpamanya salah satu di badan cakra di badan meridian tersebut juga sudah banyak orang tahu harus pakai apa namanya tusuk jarum lalu di badan kasar jadi bisa muncul dimana-mana penyakit itu penyebabnya juga banyak di memori penyebabnya karena pikiran karena makanan temperatur lalu apa namanya getaran dari luar yang berjiwa ataupun tidak berjiwa karena yang berjiwa itu kan ya kita ngomongnya mulai dari bateri dia berjiwa umpamanya tapi ada yang halus-halus yang antara dipercaya dan tidak percaya tapi kasusnya banyak ada beberapa kasus yang setelah dia lakukan kok sembuh seperti itu nah kalau kami di di Bali percaya seperti itu jadi ada kasusnya tapi dari pengalaman saya sekarang sudah hampir 30 tahun mungkin kasus seperti itu tidak lebih dari 10 jadi kecil tapi kadang-kadang kan orang takut berlebih-lebihan sangat sulit jarang terjadi seperti itu Pak, masa Bali Usada semistik itu maksudnya sampai saya baca ya salah satu daripada penyakit adalah santet masa ada sih orang yang kena santet ke Bali Usada juga ya dan ya dalam hal ini saya meyakini juga memang itu ada cuma dengan pengertian dengan pengertian yang betul umpamanya begini orang itu banyak menyantet dirinya sendiri gimana Pak menyantet dirinya sendiri ya menyantet dirinya sendiri umpamanya begini dia itu pekerjaannya tukang foto oke lalu tasnya selalu dibawa di sebelah kiri di gendong di kota besar selalu takut ini khawatir takut-takut nanti dirampok orang dan seterusnya seperti itu pikiran buruknya terus ke sini oke lalu sakit-sakit bawa ke dokter atau dipijat sebenar baik lalu sakit lagi dan seterusnya lalu pergi ke orang pintar mungkin orang itu mempunyai kemampuan untuk melihat aura dilihat itu ada warna hitam oranya wah kamu disantet orang itu yang nyantet kan diri sendiri oh iya ya dan kebanyakan seperti itu curiga dengan nenek tua atau siapa tetangga iri dia nyantet kita padahal sering kita yang curiga-curiga sebetulnya kita nyantet diri kita sendiri dan kebanyakan saya boleh katakan 90% itu kejadiannya seperti itu oke nah itu pertama tentu saja ada juga orang-orang yang mempunyai konsentrasi cukup bagus lalu diarahkan ke orang tertentu untuk disantet makanya ada tukang santet seperti itu dengan kekuatan pikirannya tapi itu kan sudah zaman sekarang orang mempunyai kekuatan seperti itu kalau bukan bakat jarang sekali apalagi saya sering menjelaskan kalau orang nyantet orang lain itu kan tujuh impuls yang muncul kearmanya tujuh jadi yang nyantet itu mungkin yang kena itu cuma satu yang tukang santet itu tujuh kali itu jaminan tukang santet itu masuk neraka saya bilang begitu karena kan pikirannya buruk tujuh kali ya tujuh gitaran ya enggak panahnya tujuh kali jadi jangan belajar jadi tukang santet saya bilang itu kurang bagus seperti itu nah pada umumnya kalau karena diserang dengan pikiran dengan berdoa sesuai dengan agama masing-masing dengan kepasraan yang baik itu kan lepas apalagi kalau bisa meditasi saya belum pernah mendengar murid balyuk sadho itu apa namanya digendam enggak mungkin karena kita merasakan kepala leher sadar bijaksana itu di badan kita begitu kuat kalau begitu dipukul kita tahu kenapa saya dipukul refleks dia di bawah sadar kita begitu kuat itu seharusnya jarang saya belum pernah mendengar murid balyuk sadho sampai digendam seperti itu jadi kewaspadaan itu kuat di badan karena kita merasakan kepala leher dan seterus itu dari dalam dari luar kalau kawan-kawan saya latih bagaimana merasakan badan kasar badan meridian badan sakrat sampai di badan mental sehingga ketika letupan-letupan memori kita muncul itu kita bisa awas di badan mental seperti itu jadi kalau itu pada umumnya lalu ada santet memang dibuat dari bahan materi ini yang paling paling berbahaya yang kasar kita sebut racun tapi yang halus itu gak tahu orang makan sedikit-sedikit lalu lama-lama bertahun-tahun perutnya baru mulai sakit seperti itu dan seterusnya itu halus sekali kalau yang itu yang paling sulit kalau yang santet-santet yang lain bisa kita atasi dengan berdoa dengan meditasi dan seterusnya tapi kalau santet dengan racun itu kan sulit nah kalau saya sendiri yang menyaksikan ada kawan saya bisa menangkap makhluk lalu ditaruh di air lalu dipindahkan dengan dia kepada orang lain itu didemontrasikan di depan 200 orang nah beliau sendiri bilang waktu dia mau didemontrasi itu sekarang sekarang demonstrasi seenggaknya saya tunggu dari tadi satu jam lebih saya tunda-tunda seminar ini supaya banyak yang stres nunggu marah benci kalau orang sedang marah benci baru bisa disantet dengan makhluk kalau orang itu penuh cinta kasih tenang itu tidak mungkin dia bilang karena tidak ada lobanya untuk makhluk itu melengket dia bilang jadi bayangkan kalau kita berbitasi penuh cinta kasih sadar bijaksana lalu berdoa sesuai dengan agama masing-masing itu seharusnya santet seperti itu akan sulit nah pengertian ini saya jabarkan karena memang itu kenyataan atau yang kita yakini saya tidak boleh mengatakan tidak ada penyakit seperti itu ah kamu tidak saya meyakini itu memang ada tapi kecil sekali dan mungkin dalam bahasa yang sehari-hari jangan dihiraukan yang begitu seperti itu jangan dihiraukan supaya tidak menjadi pemikiran terhayul karena banyak orang dulu kalau sakit sedikit black magic santet sekarang tidak kalau orang sakit tidak ditemukan penyakitnya pasti autoimun dibilang nah gitu itu karena ada saya dengar informasi yang terakhir 140 macam penyakit di tubuh kita karena autoimun yang saya baca dulu 80 sekarang sudah 140 jadi begitu banyak orang terkapar di rumah sakit ototnya semuanya tidak berfungsi padahal jantungnya semua gulanya semua bagus tidak ditemukan sakitnya apa nah kalau dulu pasti bilang ini black magic sekarang sekarang setelah di riset oh ini autoimunnya yang menyerang tubuhnya seperti itu nah seperti itu makanya saya beritahu ya black magic dan seterusnya itu jangan terlebih hiraukan karena lebih nyata lebih banyak seperti itu nah autoimun saya senang sekali ngomong tentang autoimun ya boleh Pak saya juga pengen banget dengar autoimun karena ada beberapa waktu saya dengar ada yang mengatakan ada loh autoimun itu meskipun orangnya itu tampaknya biasa aja gimana Pak Pertan? karena autoimun itu banyak sekali diserang apa namanya air liurnya tidak muncul matanya kering lalu kekakaknya dibuka kena ALS badannya semuanya lemah begitu banyak penyakit autoimun nah dari pengalaman yang kami di Bali Usada saya mengatakan ratusan orang sembuh dari autoimun dalam arti semua itu begini tidak kumat dari autoimunnya tapi mungkin kalau nanti suatu saat lemah stres lagi bisa kumat ada yang sudah kena autoimun badannya sudah keringkel tidur di di kamar tidak bisa bangun asisten saya ke sana pelan-pelan melatih pikiran harmonisnya lalu merasakan ikut tapu berate masih dituntun seperti itu lalu latihan-latihan sekarang sudah normal bisa berjalan dan seterusnya bisa bekerja itu kasus seperti itu banyak bukan satu atau dua orang seperti itu ada orang autoimun menyerang umpamanya bagian perutnya dari sistem pencernaannya itu sulit sekali sering mencret sedikit-sedikit pokoknya sulit sekali bisa diserang dimana-mana nah dari pengalaman kami di Bali Usadil biasanya kalau dilihat dari dalamnya dari C-nya dari perananya autoimun itu mulainya dari ginjal kiri atau ginjal kanan ginjal kanan kalau orang itu hubungannya dengan orang tua pada umumnya kepada ayahnya dalam arti tanda kutip kurang baik itu mulainya dari kiri ginjal kiri karena C- dari tubuh kita ini dapatnya yang kiri itu dari ayah umpamanya begini benci dengan ayah marah dengan ayah atau ayahnya benci dengan dia berlebihan atau ayahnya sayang dengan dia berlebihan melindungi dia atau dia rindu terus dengan ayahnya berlebihan jadi kebencian kemarahan berlebihan atau serakah melekatnya berlebihan itu itu mengganggu C-nya mengganggu apa namanya cakranya lalu mulai di sana imun sistemnya itu terganggu lalu pelan-pelan kalau dia kuat baru mulai mengganggu yang lainnya seperti itu organ-organ yang kena targetnya seperti itu nah saya saya banyak kalau orang datang ke saya berobat autoimun pasti saya tanya dulu bagaimana hubungannya dengan ayah aduh ayah saya 4 tahun yang lalu meninggal terus kamu bagaimana aduh semenjak itu saya susah sekali karena ayah saya sayang saya paling dekat seperti itu terus saya tanya autoimunnya kamu mulai kapan ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun yang lalu itu pelan-pelannya bisa seperti itu bantin nah umpamanya kasusnya seperti itu jadi ngobatinnya nanti kita beritahu oke yang sudah kadung terjadi di tubuh rasakan cakra dasar cakra sek lalu ginjalnya supaya asalnya itu dibalans kembali lalu di pikiran kita pikirkan ayah kita mungkin masih hidup atau telah mati lalu tersenyum doakan dia pancarkan cinta kasih jadi karena kita frekuensi sama dengan ayah getaran pikiran kita itu munculnya di darah ginjal itu seperti itu jadi secara mental supaya dibuas sadarnya itu berkurang kekuatannya seperti itu nanti terjadi perbaikan-perbaikan kalau ketika dia menyadari itu ginjalnya dan seterusnya itu dirasakan tiba-tiba pop up memorinya dia sadari anicap seperti miracle bisa sembuh langsung nah ini umpamanya penyakit-penyakit seperti itu berarti ada hubungannya dengan itu yang katakan ayah dan katakan orang tuanya seperti itu ya Pak ya kalau kalau kita urutannya lihat di 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 badan di badan karena kan kita meyakini bahwa badan pikiran jiwa itu berinteraksi mungkin jiwa disebut namanya kesadaran dan seterusnya mungkin disana memorinya ada jadi untuk universalnya saya menyebutnya badan pikiran dan memori seperti itu karena jiwa itu kan banyak diikuti juga memori memori yang sesuai dengan keyakinan agama masing-masing seperti itu jadi memori yang netral yang sifatnya universal itu kita gunakan di Bali Usado untuk untuk melatih mental kita dan seterusnya jadi ada dan itu Bante penjelasannya bukan dari saya saja di lontar-lontar Bali itu kelihatan sekali kalau di mana kalau kita berpikirnya banyak yang berhubungan dengan marah, benci, iri, khawatir pikiran kita itu bekerjanya lebih banyak di dada kalau kita banyak berpikirnya dengan marah melekat serakah itu pikiran itu lebih banyak bekerjanya di perut kalau sering kebingungan gelisah sulit mengontrol diri dia bekerjanya di sekitar otak seperti itu jadi itu kita bisa tahu makanya kalau kawan-kawan yang kena anxiety panic attack bipolar itu kalau konsultasi dengan saya saya tanya setiap panic attack yang kamu muncul itu di mana kok di perut dia bilang begitu kok pasti mungkin rindu patah hati melekat dan seterusnya itu penyebabnya jadi kalau kita nanti suruh bermitasi lebih banyak amati di perut fungsinya banyak kecuali melepaskan reaksi buruk yang rindu dan seterusnya lalu karena pikiran aktif kita kuat di sana mengamati setengah sadar di bawah sadar itu nanti karena yang aktif yang sadarnya makin kuat makin kuat yang setengah sadarnya kan berkurang karena kan satu saat itu muncul satu pikiran yang di bawah sadar itu kan sebetulnya tetap pikiran kita cuma dia tetap aktif kalau ini makin aktif itu makin berkurang jadi kekuatannya di bawah itu sudah berkurang dan yang lebih penting lagi karena dia sering muncul di sana badan mental kita di sana itu sudah udah lobang-lobang sehingga kalau itu muncul dia sudah punya tempat sambil kita sadari perbaiki badan mental jadi lain kali kalau dia mau muncul mungkin dia tidak muncul di sana di tempat lain yang tidak menimbulkan ansietis seperti itu jadi kalau dia datang bilang saya panik attack atau bipolar dan yang lain itu mulainya selalu tidak enak rasanya di dadang marah, benci, iri, khawatir golongannya di sana kalau kumatnya geliangan di kepala dia kebodohan dan seterusnya seperti itu jadi cepat makanya saya ya dalam arti saya tahu yakin jadinya kalau orang datang begini oke tapi yang penting itu syaratnya itu begini orang itu mau sembuh orang itu harus mau kalau dia tidak mau tidak ada interesnya memperbaiki dari dalam itu jelas tidak bisa karena kita harus latih dulu supaya pikirannya harmonis nah tentu saja ada juga yang pertama-tama karena dibujuk oleh anaknya atau orang tuanya nah kita yang berusaha untuk menimbulkan maunya itu yakinnya itu dengan cara menjelaskan dengan baik lalu memberikan dia inspirasi lalu kita layani dengan baik sehingga dia berkesan lalu muncul dari dalam makanya kadang-kadang membutuhkan dua kali setelah sekali dia ikut mungkin ragu-ragu tidak begitu percaya tapi dia dengar ceramah-ceramah menarik dengar kesaksian kawan pantasan saya tidak berhasil ya karena saya begini nanti yang kedua bagus kali hasilnya oke Pak Merta kita masuk ke pikiran harmonis karena Pak Merta sudah singgung-singgung tentang pikiran harmonis itu pikiran harmonis yang Pak Merta maksudkan yang di Bali Usada itu kan pengintegrasikan empat hal kan Pak Merta itu adalah kesadaran konsentrasi cinta kasih dan kebijaksanaan nah itu cara pelatihannya bagaimana Pak Merta sehingga tadi struktur bagan yang Pak Merta dibuat di belakang backgroundnya itu juga bisa ada korelasinya untuk meningkat yang bagian kanannya bukan kirinya silahkan Pak Merta Bante begini saya seperti saya katakan dengan Bante saya kan dulu waktu saya mulai belajar meditasi belajar Dharma saya seorang bisnismen yang sangat sibuk oke lalu tapi saya tertarik sekali untuk belajar tentang badan diri saya ikut Dharma itu sangat tertarik nah saya berpikir apakah saya tidak bisa ringkas pengertian ini supaya mudah mengingatnya secara sehari-hari karena saya tidak akan menjadi guru Dharma itu kan kalau kita memang mengambil keputusan untuk menjadi guru Dharma tentu juga perlu belajar detil supaya menjelaskan bagus karena memang itu tugas kita saya kan tidak mungkin jadi saya terus mencari-cari ketemu Abidama aduh senang waktu ketemu Abidama begitu saya baca dua buku tipis-tipis dari Pandit Harudin ini yang saya cari lalu saya belajar dengan beliau dengan beliau saya belajar lalu saya membaca beberapa buku Abidama dari luar negeri seperti itu nah dari saya belajar itu saya buat simple struktur yang ada di belakang saya ini namanya proses hidup dan kehidupan atau proses energi baik dan energi buruk saya buat jadi saya buat bahwa manusia itu kan seperti tadi saya jelaskan sperma dan ovum ketemu itu genetik lalu kesadaran masuk muncul pikiran dan badan seperti itu nah lalu karena kita mempunyai semua itu dengan makanan dan seterusnya kita pasti mempunyai nam indria nah karena kita mempunyai nam indria ini kan kontak itu pasti terjadi kontak itu karena kita mempunyai badan dan batin itu nam indria itu kan pasti terjadi nah terjadi itu kontak nah di kontak ini sebetulnya kan hidup kehidupan itu terjadi sebetulnya menyeluruh ketika kita berucap berpikir dan seterusnya mungkin hanya sentuhan sedikit pertama hanya kontak saja menimbulkan vibration hanya di badan saja tapi kalau kontak yang komplit seperti berucap dan seterusnya tetap dia menimbulkan rasa rasa enak tidak enak rasa netral itu kurang lebih lima yang kita tahu nah rasa ini yang kita gunakan di Bali Usada ini sebagai dasar untuk melatih pikiran kita jadi rasa apapun yang muncul kalau kita latih untuk kekanan dengan lembut dengan waspada dengan bijaksana dia menimbulkan energi baik memori baik reaksi baik ke diri kita lagi ke badan kita ke memori kita lalu ke pikiran itu sendiri nah kalau rasa itu ketika dia muncul kita bereaksinya marah karena dia tidak enak khawatir karena dia tidak enak lalu melekat mau lagi karena dia enak dia pasti ke kiri ke kiri menimbulkan energi jelek di badan kita memori jelek yang kita punya dan pikiran kita itu goncang karena yang kuat yang jelek jelek seperti itu jadi dasarnya begitu nah itu sensasi itu lima sensasi itu itu terjadi terus menerus kan kita tidak bisa tidak bisa cegah jadi saya pakai patokannya itu karena dia terus-terusan terjadi pada diri diri kita nah untuk supaya dia ke kanan tentu saja ada otot-otot pikiran kita yang netral selalu muncul yang netral yang muncul yang saya pakai ukuran supaya kuat masuk ke badan dan ke ke memori itu konsentrasi yang saya pakai patokan tentu saja waktu kita akan melakukan supaya punya konsentrasi yang kuat kan perhatian juga ada di sana tapi akhirnya konsentrasi itu poinnya ke sana jadi konsentrasi saya pakai patokan nah itu perhatian konsentrasi itu kan dia netral makanya kalau saya tadi waktu permulaan pertemuan ini kalau konsentrasi perhatian itu berbeloknya ke kiri itu dia menjadi buruk makanya saya lindungi kawan-kawan yang berlatih di balu sadau itu dengan hal yang mudah jadi kalau mulai itu kembangkan cinta kasih dulu karena mengembangkan cinta kasih itu memudahkan melindungi diri kita karena ketika kita merasakan kelembutan rasa enak yang baik yang nyaman itu otomatis dia sudah beloknya ke kanan makanya lindungi dulu dengan itu makanya saya katakan kalau disutakan ke atas ke bawah dan ke sekelilingnya kalau saya buatnya supaya lebih detail supaya lebih kuat melatihnya seperti itu saya buat untuk diri kita sendiri dulu ruangan di luar ruangan ke atas ke bawah ke kiri ke kanan dan seterusnya supaya mempunyai kesempatan pada saat itu memunculkan cinta kasih kita sehingga otomatis sudah ke ke kanan dia tentu saja yang lainnya sudah muncul juga tapi karena belum kita tekankan dia masih lemah jadi cinta kasihnya mula-mula digunakan sebagai kondisi seperti itu nah itu yang konsentrasi lalu yang kedua cinta kasih nah lalu setelah itu baru saya kuatkan kesadaran baik saya gunakan namanya kesadaran baik karena bahasa Indonesia kan sulit betul karena tadi Pak Merta disebut kesadaran ada yang netral perhatian tadi kan harus diterjemahkan yang baik juga sati kesadaran itu termasuk juga jiwa yang menyadari yang power itu saya bangun saya sadar saya aware kadang-kadang orang itu marah pun bilang saya sadar karena hancur ya kalau kita ngomong kesadaran baik saya marah saya sadar baik otomatis marahnya kan berkurang betul jadi saya gunakan istilahnya pikiran baik pikiran terjaga atau pikiran mindfulness karena jagro itu namanya jagro itu di bahasa bali itu uwi uwi waspada itu uwi makanya pakai bahasa Indonesia mungkin terjaga bahasa pali juga pak bahasa pali kan jagara terjaga oh sama juga ya jadi terjaga kita nah terjaga itu otomatis karena kita terjaga kan kawan-kawannya yang mengikuti ya aloba termasuk disana adosa semuanya mengikuti jadinya otomatis dia baik nah sekarang kan tergantung yang mana kita mau latih kuatkan kalau terjaga kita yang mau kita latih kuatkan ya diam kita jaga dia masuk tau keluar tau panjang tau pendek tau kita jaga dia disana supaya nah ini kita menguatkan terjaga kita nah lalu karena saya memerlukan fleksibilitas dari pikiran supaya namanya saat ditubuh namanya serotonin itu muncul itu saya gunakan anicca makanya sengaja saya suruh untuk ketika mengamati kadang-kadang experience amati udya anicca supaya transform itu terjadi kalau umpama orang berbitasi pada umumnya buddhist itu kan dia hanya mengamati saja apapun yang terjadi tidak ditekankan oh ini anicca karena nanti ilmu itu akan muncul dia sadar nah saya kurang setuju untuk menurut saya pikir itu perlu dilatih oke pengetahuan itu perlu ya oh begini kalau kamu berlatih setiap satu kamu mulai bisa memisahkan badan dan pikiran kamu setelah sampai setiap tiga dan itu kan pengetahuan itu hasil dari beliau-beliau yang berlatih kalau kita berlatih untuk mencari pengetahuan itu kan sangat sulit tapi karena kita sudah tahu dari pengetahuan yang kita dapat info itu jadi ketika kita berlatih kita sudah tahu dia akan muncul bila perlu di apa namanya disengaja untuk mengamat itu sehingga bagian dari pikiran kita yang mengamat itu menjadi lebih kuat dia seperti itu jadi untuk itu saya menggunakan kebijaksanaan dengan menyadari aniccai jadi empat ini yang saya sebut namanya pikiran harmonis nah caranya melatih tekniknya kalau di balik usada saya gunakan sangat perlahan-lahan terutama di tapebrate itu kita buat sistemnya dari badan dikembangkan dilatih jadi badan kasar badan meridian dan cakra itu waktu mulai datang pun kita sudah perhatikan kita sudah tahu begitu datang ke senter kita nanti akan mulai kita beritahu aturnya bagaimana lalu sistem makannya bagaimana itu semuanya tujuannya sudah mulai melatih pikiran seperti itu ya kita tahu tidak ngomong tidak nulis tidak baca sudah mulai menjaga untuk melatih kepikiran makanannya umpamanya saya harapkan setuju hari 6 malam itu vegetarian kalau di luar ya mau makan apa saja itu tidak jadi persoalan karena dari pengetahuan yang saya mengerti kalau binatang itu sedang dibunuh dia stres adrenalinnya banyak di darahnya banyak kita makan lalu kita ingin menaklukkan stres dari diri sendiri adrenalin lalu dari makan itu memang lebih sulit jadi kalau kita mau bermitasi supaya lebih gampang ya stres-stresnya dari sana atau serakah-serakahnya dari gula memang dikurangi kalau bisa kurang gulanya mendol pikiran kita untuk konsentrasi itu jauh lebih lebih mudah kalau kita meditasi umpamanya wipasana dan seterusnya setiap istirahat minum kopi ada gulanya ya tumpul aja sulit masuknya karena seperti itu kita perhatikan lalu olahraganya kita namanya olahraga kesadaran kita melakukan olahraga kesadaran yang sangat ringan menggerakkan tangan kaki dan seluruhnya itu sangat ringan semua orang bisa tapi sambil diremas dengan disadari dengan disadari sehingga sel-sel seluruh sel di otak kita itu mulai aktif lebih bagus karena kita perlukan sel-sel di otak itu waktu kita bekerja yang halus itu semuanya dilakukan dengan sistematis sekali makanya saya tidak heran orang itu 7 hari 6 malam kok hasilnya hampir saya boleh mengatakan 99% yang ikut pulang itu semuanya menghasilkan sesuatu yang baik saya malah sering buyon kalau sudah selesai 7 hari 6 malam biasanya kawan-kawan itu pasti pak boleh saya tambah seminggu lalu saya buyon kalau yang tidak ada hasilnya uang kembali tidak ada tidak pernah yang minta uang kembali karena sistemnya bantai menurut saya nah lalu di hari pertama sampai ke 7 itu saya buat dia sangat sistematis hari pertama kuatkan konsentrasi supaya orang itu tidak panik tiba-tiba sudah suruh semuanya sederhana coba dirasakan anginnya nafas karena dalam kehidupan sehari-hari konsentrasi kesadaran kita cuma 5% menyadari yang kasar-kasar yang besar-besar saja pikiran sadarnya ya ya nafas itu halus begitu disuruh merasakan nafas dia dipaksa konsentrasi dan kesadarannya itu untuk merasakan yang halus dengan sendirinya kesadarannya itu masuknya sudah mulai dalam ke badan maupun ke memori jadi sudah mulai mengolah badan dengan memori dengan sistem cara yang ada di badan oksigennya tambah bagus dan seterusnya lalu nanti di hari kedua baru ditingkatkan tentu sambil jalan karena cinta kasih sebagai penindung setiap mulai meditasi itu berapa menit selalu cinta kasih ke 12 arah lalu di hari kedua mulai sakitnya itu baru mulai dikuatkan oke kalau langsung ke sakit itu konsentrasinya belum kuat itu goncang dia oh iya iya jadi baru panjang atau pendek atau kasar atau halus depresannya baru baru dikuatkan disana lalu hari ketiga baru kebijaksananya dikuatkan nah seiring ini pengetahuan cerita-cerita yang menarik itu mulai diisi supaya dia mendengarnya badannya kegiuran pikirannya kegiuran itu kan lebih mudah masuk lebih mudah masuk saya buatkan kombinasi sedemikian rupa sehingga di hari keempat sudah siap dipakai kerja baru masuk ke badan dan seterusnya di hari kelima baru kalau ada problem ada yang ngelapor saya sakitnya takut dengan ini dan seterusnya trauma saya sakitnya ansieti saya sakitnya saya begini nah baru di hari kelima digunakan seperti itu dan setelah itu hari ke enam karena saya melihat dari pengalaman di Wipasana dan seterusnya dan di tempat saya juga hari ke enam itu harus di cool down kalau ikut sepuluh hari umpama Wipasana ada beberapa orang yang serius tajam sensitif langsung umpama pulang tanpa di cool down itu kesensitifnya masih bisa dibawa saya pernah mengalami salah seorang kawan itu pulang itu bawa mobil tiba-tiba di jalan minggir stop istrinya sampai heran kenapa dia turun dia ambil sampah di tengah jalan dibersihkan dia bilang bersihkan kokotoran batin karena karena waktu merasakan badanku ini kotoran batin ini kok kotoran batin lalu tajam sensitifnya refleksnya kurang kuat satinya itu refleksnya ke kiri seperti itu sulit kontrol seperti itu jadi dari hari ke enam saya cool down kan dengan mengajarkan namanya meditasi cinta kasih untuk kehidupan sehari-hari oke jadi setiap dia ingat pada sadar ingat pada dirinya atau kontak yang kedua keluarga dekatnya atau kawannya atau orang netral atau musuhnya otomatis pikiran baiknya itu muncul badannya enak lalu dia pulang itu sudah gembira dan seterusnya seperti itu jadi sistemnya memang dibuat seperti itu nah ini pikiran harmonis kalau kawan-kawan bisa ikut tako berat tapi kan banyak yang gak bisa ikut lalu saya buatkan yang namanya reguler seminggu sekali 8 minggu tentu saja hasil ini juga banyak yang bagus saya mendengarkan saksian-saksian tapi tidak se-intens sebaik tako berat yang 7 hari yang 7 hari full itu lebih-lebih kuat lebih kuat lebih cepat seperti itu tapi yang sehari-hari 8 minggu itu juga saya lihat banyak hasil ini bagus seperti itu Pak Merta tadi di bagian kebijaksanaan di step yang hari keempat ya itu Pak Merta ada menyebutkan bagian kebijaksanaan tuh ya kan ada ada Rahman ada namanya Rahman di teman kita di Youtube itu dia tanya apa sih Anicca itu dari tadi ngomong Anicca terus Anicca itu Pak Merta tuh ajarkannya kepada para yogi ataupun para pemeditator di Bali Bersara itu gimana apakah karena Anicca aja Anicca aja karena saya kemarin juga denger kan dari Mbak Maudi Kusnayedi ya itu dia ngerti tentang Anicca apa itu bahasa Pali nah Pak Merta kasih pengertian Anicca kepada mereka sampai mereka bisa memahami oh segala sesuatu muncul lenyap muncul lenyap itu gimana cara Pak Merta kasih saya begini pertama tentu saya saya jelaskan bahwa Anicca itu artinya perubahan bahasa Inggrisnya impermanent mungkin bahasa di dalam bahasa yang baik khasar panah bahasa Arabnya lalu bahasa latinnya pantare jadi supaya mereka mengerti ini adalah satu hal yang universal cuma kebetulan kalau di Bali kita nyebutnya Anitya kalau di Bali kita sebutnya Anicca nah saya kasih dia pengertian nah pengertiannya itu apapun yang ada di alam semesta ini yang berkondisi dia berubah saya itu satu kebenaran kebenaran yang mutlak jadi kita saya kasih contoh yang kasar apapun di dunia ini seperti itu nah kalau orang yang bisa menyadari kebenaran mengetahui kebenaran itu disebut orang itu orang kebijaksana seperti itu jadi otot kebijaksanaan kita pada saat itu dia bertambah kuat kalau kita alami langsung experience langsung Anicca nah kalau Anicca nya kasar oh tadi hujan sekarang terang itu tetap Anicca kita bijaksana tapi kebijaksanaan kita itu tidak kuat dia hanya sebatas istilah saya mungkin di atas saja 1% 2% untuk kehidupan sehari-hari tapi kalau nanti ada Anicca nya lebih dalam lebih kuat lebih kuat katakanlah ada keluarga sampai meninggal gitu kita memerlukan kekuatan otot ini pengetahuan kita kita sudah tahu oh orang meninggal itu semua bisa meninggal ada yang muda dan seterusnya itu kan pengetahuan tapi kalau otot Anicca kita untuk menghadapnya tidak kuat ini apa namanya tidak begitu berguna untuk itu kuatkan otot Anicca nah kalau pikiran itu bekerjanya begini kalau otot badan barang itu makin berat makin kasar otot itu makin kuat kalau dilatih untuk mengangkat kalau pikiran itu makin halus yang dirasakan ototnya makin kuat oh oke oke paham paham sekarang kita arahkan napas itu halus jadi kita rasakan Anicca nya di sana sehingga nanti pengetahuan apa yang kita miliki kita mempunyai otot menghadap Anicca nya kuat jadi dia sangat berguna nah lalu saya jelaskan apa aja secara dokter apa aja di hormon yang muncul lalu kenapa menyadari Anicca itu melepas ketegangan lalu melepas reaksi buruk di memori dan seterusnya jadi sebetulnya sangat apa namanya sangat universal jadi semua orang bisa melakukan kadang-kadang memang ada juga pertanyaan terutama yang bertanya sih kawan-kawan buddhist kadang-kadang Pak Merada ini kan sangat buddhist semua ya saya katakan memang sebagian yang buddhist yang kita miliki kan juga semua untuk universal kalau kawan-kawan buddhist mungkin kalau untuk kesucian umpama kan harus ditambah semuanya Anicca duka juga yang tidak memuaskan ototnya harus dikuatkan lalu anattanya kan untuk menyadari anatta itu kan ototnya harus dilatih sedemikian rupa sampai transform menjadi lokutara suci sotapana baru bisa melihat anattanya kan ototnya harus dikuatkan begitu kalau di buddhist silahkan saya tidak melatih otot duka dan anattanya karena saya melatih universal untuk kesehatan badan ketenangan pikiran sampai di sana tapi kalau untuk ceramah di lingkungan buddhist atau untuk praktek saya sebagai orang buddhist tentu saja saya praktekkan sesuai dengan keyakinan saya seperti itu Pak Merta saya mau tanya implikasinya dari pikiran harmonis itu kenapa kemarin saya kasih judul terkait dengan meningkatkan kesehatan Pak Merta tidak setuju malah ditambahin untuk meningkatkan kekuatan mental juga itu implikasinya apa dari pikiran harmonis terhadap kekuatan mental utamanya karena Pak Merta sendiri yang menambahkan judul tersebut silahkan Pak ya karena saya melihatnya sekarang ini mental illness penyakit-penyakit mental itu sangat berkembang di masyarakat jadi saya menguatkan mental supaya masyarakat tahu bahwa mental itu bisa dilatih bisa dikuatkan dan bermanfaat untuk menghadapi kehidupan zaman sekarang jadi karena orang jarang memikirkan bahwa mental itu bisa dilatih kebanyakan orang itu mengenalkan nasib ya wah itu mentalnya baik itu orang itu sabar itu orang memang dia bawanya begitu seperti saya jelaskan tadi saya meyakini begini bahwa ketika Pati Sandi Winanya itu Winanya kita itu muncul pertama kali apa namanya nama rupa itu muncul nama yang kita bawa cetak sika yang kita bawa itu kan hasil dari pikiran baik jadinya dasarnya kita itu sebetulnya otot-otot baik kita oke nah setelah itu baru muncul karena kita mau hidup mau makan baru loba mulut citanya muncul seret dia muncul baru mulai mengotori makanya disebut kokotoran batin sebetulnya dasar kita itu kalau menurut pengertian saya yang saya ambil konklusi di Habidama itu kenapa pikiran itu harus disucikan baru nanti kita mencapai yang tertinggi saya pikir ini harus ditransform dulu nah kita kotorin ya dalam kehidupan sehari-hari dan zaman sekarang pengotoran itu begitu kuat oke kalau zaman dulu kita hidup di desa umpama di kota kecil atau di desa itu jauh lebih tenang mengotorkan batinnya lebih sedikit kita hidupnya seperti apa adanya pikiran-pikiran otot-otot pikiran baik kita itu berjalan dengan wajar jarang kotornya kuat traumanya kuat sekarang kita duduk di rumah dengan HP kekotoran-kekotoran batin itu muncul dari seluruh dunia betul-betul kejadian di Ukraina kita tahu pandemi mana-mana tahu bisnis aduh segala-galanya hubungan suami istri yang tidak perlu kita tahu kita jadi tahu apa namanya masalahnya jadi batin kita itu memang kita kotori zaman sekarang ini dari mana-mana kita kotori memang itu jadi untuk itu ketika kita melatih mental kita kuat kekotoran-kekotoran batin ini dengan pikiran yang aktif bisa ditekan 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 nanti dia bisa transform menjadi baik tambah baik nah waktu penekanan ini terjadi sambil menekan ini kita juga banyak melepaskan bibit-bibitnya dia yang kita sebut namanya apa namanya kekotoran latin yang terpendam yang nanti kalau kondisinya tepat muncul nah ini sambil men-transform ini kita membersihkan kekotoran yang latin ini sehingga pikiran kita lebih mudah lebih mudah untuk men-transform sampai akhirnya dia ter-transform kalau dia sudah ter-transform dengan baik yang latin ini kan berkurang atau hilang ya seperti itu ya Pak Merta tadi saya lihat di skemanya Pak Merta itu juga bahwasannya pikiran yang kata-kata negatif atau positif kanan atau kiri itu juga sama seperti sensasi berimplikasi langsung terhadap berkaitan dengan empat yang atas ya Pak Merta oh pasti dia otomatis otomatis dia langsung naik ke atas di tumbuh kita berproses seperti itu nah di dalam buddhist kalau saya renungkan pratica samukwada kita itu ketika wedana muncul tanha karena pratica samukwada kita itu kan penekanannya khusus untuk tumimba lahir tidak diceritakan sana ada yang baik ada yang buruk ketika wedananya muncul karena penekanannya khusus ke tumimba lahir yang menyebabkan orang tanha muncul lalu padananya muncul padananya muncul kan kalau saya lihat di apa namanya para mata jatika itu arus kehidupan yang mendorong bahwa itu muncul jadinya kan begitu sehingga jati muncul jarah maranan dan seterusnya seperti itu nah itu dibutuh karena menyeriterakan itu kalau saya kan menyeriterakan umum ketika wedana itu muncul baik yang hanya kontak biasa baru permulaan kontak ataupun kontak karena ucapan dan seterusnya segala di kehidupan ini pasti wedana itu tetap muncul nah saya mengambilnya dari sana ketika dia muncul ke kiri atau ke kanan itulah proses hidup kehidupan kalau saya lihat energi bagus dan energi buruk terus terjadi di sana oke Pak Marta saya mau tanya lagi barangkali ini adalah tentang korelasinya pikiran harmonis itu kan adalah kaitannya dengan kekuatan mental satu lagi adalah dengan kesehatan Pak Marta gimana dengan kemajuan teknologi sekarang apakah Pak Marta masih optimis untuk bisa kasih mereka explanation penjelasan ini masih bisa katakanlah benar-benar memiliki pengaruh yang kuat di dalam masa modern seperti ini bahwasannya meditasi utamanya karena kan orang yang zaman sekarang itu adalah orang yang katakanlah terhadap meditasi gak punya waktu pikirannya tapi gimana Pak Marta bisa meyakinkan mereka bahwasannya ini ada implikasinya yang secara nyata secara signifikan terhadap kesehatan mental dan juga bahkan kesehatan fisik maupun juga kekuatan mental mereka menurut saya Bini makin mereka maju pengetahuan lalu mereka mau membaca dan mengerti akhirnya mereka akan tahu itu apa namanya implikasinya kalau Banti lihat ada salah satu murid saya kesaksian mengapa kita harus bermitasi di zaman ini itu beliau kan menurut saya sangat bagus dulu gak mau bermitasi apa sih orang duduk aja bisa menenangkan menguatkan pikiran bisa lebih bagus sehat badan itu dulu pengertiannya dulu begitu padahal kawan-kawannya sudah ngajak kamu harus minasi universitas gak mau tapi karena sesuatu hal ikutlah dengar bali usadun begitu dia ikut dia menjelaskan begitu bagus ternyata begini ya akibatnya seperti tadi kita ngomongkan makin halus merasakan anicanya makin kuat otot kebijaksanaan kita nanti otot-otot ini kita gunakan untuk menghadapi dunia ini lebih bagus seperti itu jadi poinnya kesana nah untuk itu tentu saja seperti Banti katakan saya katakan juga itu harus kita pintar-pintar menjelaskan meyakini mereka dan pada umumnya sifat manusia memang kalau mereka belum perlu belum problem mereka belum tertarik karena kan Banti tahu katanya kalau lahir di alam surga di alam dewa sedang enak semuanya enak itu gak kepingin mengembangkan tapi kalau sudah ada problem cobaan ingin cari jalan keluarnya lebih mudah makanya saya kawan-kawan yang sakit itu kadang-kadang saya katakan kamu beruntung sakitnya kamu mudah-mudahan bisa sembuh lalu kamu punya pikiran harmonis kamu beruntung karena sakit kamu bisa dikembangkan bisa punya pikiran harmonis seperti itu ini soal menjelaskan saja Banti dan karena teknologi begitu maju sekarang kita lebih gampang menjelaskan karena hati evidence-nya itu ada cuma kita tinggal istilah saya melogikakan ini begini ini begini dan seterusnya tentu saja tidak semua kita bisa logikakan ada batas-batas tertentu ya kalau di dalam bahasa umum bahasa sehari-hari bagaimana kita membuktikan Tuhan umpamanya seperti itu nibbana itu kita tidak bisa seperti itu mengajakan tapi yang sehari-hari itu gampang kita rasakan yang yang tidak ya kita sesuaikan dengan keyakinan kadang-kadang atau kita harus berani jujur tahu ini kita tidak tahu umpamanya ilmu pengetahuan juga kan sekarang kan banyak yang mereka-mereka tidak tahu partikel paling kecil bosong itu dia tahu lalu black black metal material tahu di bawahnya setelah itu mereka tidak tahu kok bisa muncul saja dari bawah di bawahnya ini apa kan mereka tidak tahu mereka juga masih mencari-cari teori-nya bagaimana jadi kalau kita jujur berdebat dengan kawan-kawan yang tidak percaya kalau dia mau pair akhirnya mereka masuk di akal tapi kalau orang sudah tidak percaya ya langsung saja yang gitu-gitu dipelajari kita tidak bisa ngomong berarti kalau setiap dia dengar kita langsung dia larinya ke kiri pikirannya bukan ke kanan tapi ke kiri terus dia otomatis karena istilah saya kebodohannya dalam yang ini masih tertutup masih kuat Pak Merta sebelum saya mau tanya satu pertanyaan saya yang terakhir yang menurut saya adalah mungkin Pak Merta belum ini juga belum apa namanya belum nyangka-nyangka juga pertanyaan saya tapi saya mau infokan dulu kepada teman-teman yang di Youtube sebanyak 362 orang ini yang bertanya dan juga yang gak bertanya tolong dong disampaikan ya terkait dengan anda dari mana dan juga namanya siapa karena saya dan Pak Merta mau tahu dari mana aja mungkin ini semua isinya dalam menurutnya Pak Merta atau bahkan ada orang yang baru join yang baru pengen belajar dengan Bali Usada jadi tolong bisa disampaikan nama dan juga tempat tinggal anda sekarang ya silahkan saya akan tunggu nanti akan bisa dibacakan dan teman-teman juga bisa lihat Pak Merta ini satu pertanyaan yang terakhir saya baca di satu artikel ya ini di artikelnya Pak Merta sebelumnya Pak Merta ingin menjadi empu meditasi maksudnya apa Pak Merta dan kenapa ada istilah seperti itu silahkan Pak Merta wah wah ya kita kan zaman dulu di apa namanya di Jawa Timur ke Bali atau katakanlah seluruh Indonesia di Nusantara dulu kan kalau empu itu kan seorang ahli ya jadi seperti ahli ya saya kepingin jadi empu meditasi saya kepingin menjadi ahli meditasi jadi saya mempelajari meditasi secara detil karena saya memang mengususkan diri kesana karena enak juga ya kalau dikasih gelar empu ya karena bayangkan saya jadi anggota dewan penasehat di pengobatan alternatif di atas itu profesor, dokter ini, ini, ini di paling bawah Merta Adel gitu aja enggak ada detailnya sama sekali yang lainnya dokter dan seterusnya padahal itu pengobatan alternatif kalau di seminar-seminar kawan-kawan itu semuanya dokter ahli ini ada MPS apa itu saya cuma Merta Adel pikir-pikir bagus juga ya kalau dibuka di depannya diisi umpul tapi siapa yang bisa ngasih kan biasanya empu itu dikasih oleh masyarakat umum atau satu kalau dulu kan satu persamuan atau guru kita mungkin seperti itu saya guyon seperti itu tapi maksudnya saya kepingin menjadi betul-betul ahli meditasi karena saya kepingin menggunakan meditasi ini jalan cepat menerobos untuk kebaikan karena dari pengertian saya balik lagi sedikit ke belakang kita yang kasar-kasar itu sudah banyak berbuat baik yang kasar dalam arti yang baik katakanlah menjaga silat tidak membunuh dan seterusnya itu itu kan kasar itu sudah bagus kan tapi yang halus yang mirawananya benci seraka ragu-ragunya yang nanti akan menjadi kasar kan itu harus dihilangkan kalau hanya kita pintar yang kasar-kasar berbuat baik dan sini yang di bawah ini dia akan meledak menguasai kita nah ini kalau yang kasar-kasar terus-terusan dari kecil sampai tua ketat kita lakukan dengan baik itu memang terjadi transform tapi lama dan sedikit tapi kalau kita bermeditasi cepat kuat begitu dengan cara meditasi yang benar saya pikir meditasi itu sebenarnya salah satu alat yang sangat bagus yang sangat praktis untuk mengembangkan diri kita lebih cepat dari yang baik-baik yang biasa-biasa saja seperti itu Pak Merta dua minggu lalu kita kan ngobrol sama Pak Adi Pak Adi Wegunawan katanya Pak Merta jago banget sebetulnya hanya tinggal menunggu orang saja yang mau melakukan penelitian dan sebagainya Pak Merta ini diteliti sampai akar-akarnya itu ya dan itu dipublikasikan dan itu sebetulnya sangat bagus untuk orang-orang jauh yang bisa lebih kenal dengan meditasi saya pikir itu juga perlu ya Pak Merta kalau ada orang-orang yang tertarik sekarang menjadi peneliti dari Bali Usada saya sangat menyarankan silahkan diteliti Pak Merta dan juga satu lagi Pak Merta karena Pak Merta tadi mengatakan kalau saya mau banget jadi empu meditasi kan karena adalah itu kan pengakuan secara formal kalau gitu pengakuan secara informalnya dulu ini kepada masyarakat luas ya kalau gitu saya mau tanya kepada masyarakat luas setuju atau tidak Pak Merta jadi empu meditasi silahkan dituliskan di kolom live chat di Youtube ya setuju atau enggak Pak Merta di apa namanya dikatakan sebagai empu meditasi jadi mulai besok Pak Merta bisa tulis empu Pak Merta ada enggak saya bercanda enggak apa-apa emang bagus Pak Merta saya terkejut yang teronor Bapak Jaya Suprana di grup penyembuh apa namanya meditasi persatuan meditasi kesehatan kesehatan Indonesia yang baru sedang terbentuk beliau salah satu beliau salah satu di sana sebagai dewan etik atau penasehat beliau menulis di whatsappnya empu Merta Adel saya bergulian tapi saya kepingin saya senang katanya lah jadi ahli meditasi yang bukan hanya dalam tanda kutip ya bukan hanya untuk spiritual tingkat tinggi saya kepingin supaya dari bawah memang meditasi itu dapat digunakan sampai di paling atas lalu kita gunakan sesuai dengan keperluan kita Pak Merta tenang udah banyak yang jawab setuju di kolom live chat di youtube nanti saya tampilkan kalau misalnya supaya Pak Merta lebih yakin oh iya ternyata banyak yang menyarankan saya jadi empu meditasi empu itu ahli kan kita dulu nyampu gandring yang ahli membuat kris kalau di Bali itu guru saya guru inspirasi saya salah satu namanya empu kutu ya tadi saya baca itu itu beliau itu sangat hebat mengatur masyarakat yang dulu berbeda-beda sektanya digabungkan menjadi satu bersatu lalu bagaimana beliau itu megang peranan penting Bali itu jadi seperti sekarang dan beliau mempunyai keahlian yang saya tiru atau saya kagumi beliau dalam penjelasan dengan cara lain beliau itu bisa berbicara dengan semua tumbuh-tumbuhan jadi beliau itu bermitasi di kuburan melihat mayat-mayat itu isinya apa badannya materinya apa unsur-unsurnya apa bermitasi dengan tekun di dalam tanah kutip di lontar itu dikatakan lalu Tuhan itu hadir berupa sinar yang kuat lalu beliau meminta katakanlah anugerah supaya bisa berbicara dengan tumbuh-tumbuhan seperti itu lalu semenjak itu semua tumbuh-tumbuhan waktu itu di Bali itu hadir ke beliau ngelapor ini saya ini daun saya untuk apa batang saya untuk apa dan seterusnya nah kalau kita lihat dari sudut meditasi kalau kita bermitasi dengan menggunakan empat unsur lalu kita masuk ke upacara samadhi lalu bisa masuk ke jana sinar besar muncul kita masuk ke jana setelah itu kita keluar dari sana pikiran kita arahkan ke pohon apapun kita tahu fabrisiannya daunnya kalau advokat dia dingin bagus untuk jantung dan seterusnya itu bisa seperti itu angkanya empu empu itu bagus ya hebat oke kalau gitu Pak Merta sekarang saya mau jeda dulu ya 2 menit nanti kita kasih kesempatan teman kita untuk bertanya di kolom live chat di youtube ya Pak Merta oh sorry sorry bukan Pak Merta Mpumerta oh jangan jangan memerlukan apa pengakuan satu apa nanya tradisi yang yang sangat ya sangat diletakkan bagus lah jangan pada Mpumerta oke Pak Merta kita jeda dulu ya Pak Merta saya mau kasih kesempatan teman-teman untuk bertanya di youtube teman-teman silahkan disampaikan pertanyaannya dan juga sampaikan juga nama dan juga tempat asal anda supaya kita tahu anda dari mana dan namanya siapa ya kita jeda dulu 2 menit nanti kita akan lanjut untuk sesi tanjok selamat malam saya merasakan tekanan di cakra dada setelah meditasi kadang terasa sepanjang hari walau tidak duduk meditasi gimana cara mengatasinya Pak Merta dari Tony Lo ini kalau kawan-kawan mengalami tekanan seperti itu artinya artinya belajar di Bali usada saya jelaskan karena kalau di tempat lain saya tidak tahu karena tekniknya dia agak berbeda-beda seperti itu jadi coba perhatikan kalau kita memancarkan cinta kasih 12 kita saya sebut cinta kasih 12 karena ke 12 arah ketika kita merasakan dari dada ke seluruh badan ingat disadari badan kita lalu ucapkan dalam hati semoga semua hidup berbahagia jangan energinya dipancarkan ke badan kita seperti itu nanti tidak enak otot-otot kita di dada kita dan seterusnya lalu ketika dari dada ke ruangan seluruh ruangan itu ruangan itu disadari luas ruangan itu kita tahu lalu baru ucapkan semoga semua hidup berbahagia persoalnya nanti otomatis vibrationnya dari badan kita yang halus ada yang memancar silahkan tidak apa-apa atau kalau kita nanti sudah lebih pinter lebih kuat kita bisa menyadari vibration loving kindness kita rasa enak yang baik dari pikiran kita bukan dari badan materi badan kita sehingga kalau kita salah melakukan lalu seluas-luasnya semoga semua hidup berbahagia seolah-olah kita memancarkan dari dada kita itu otot dada kita kita semuanya nanti malahan membuat ketegangan jadi kelihatannya halus tapi seperti yang saya sering jelaskan hati-hati kita mengerti apa yang kita lakukan seperti itu perlahan-lahan ke atas ke bawah dan seterusnya nah di bali usada kita menggunakan cinta kasih rasa enak yang baik itu sebagai objek kita yang kita sayangi yang kita jaga seperti seorang ibu menjaga anaknya seperti itu objek cinta kasih kita harus kita jagai dengan hati-hati sekali bayi kita kita jaga seperti itu nah kalau kita jaga seperti ini dengan baik dia nanti menjadi lembut seharusnya di dada kita tidak terjadi sakit seperti itu itu apa namanya kalau dari sudut cinta kasih yang kita latih nah kalau dari sudut nafas masuk nafas keluar pikiran harmonis ketika kita melakukan itu yang kita perlu perhatikan itu adalah ketika menyadari nafas itu lembutnya harus diperhatikan jangan tegang harus lembut dia keluar masuk sendirinya ingat lembut nah karena lembut itu dia menimbulkan cinta kasih pikiran kita ketika mengevaluasi dan seterusnya biasanya lebih banyak di dada kalau kita tegang begitu nanti bisa eh kok enak di dada dan seterus nah seperti itu nah kalau tentu saja kalau sudah biasa bermitasi sudah ngerti tekniknya kan lebih mudah disadari semuanya dengan lembut lalu perhatikan dia berubah dia anicah dilepas ketegangannya lalu lanjutkan meditasi ya kan ya oke Pak Mertani ada salam dari Vivi di Rogo Jampi katanya mau diajak makan Chinese food katanya karena meditasinya udah rutin dan gak pernah kejang lagi Pak Mertani kenal ya Vivi Rogo Jampi ya terima kasih terima kasih terima kasih karena Vivi sering kejang dulu kena magnetis keras sekali tapi semenjak meditasi sudah mulai berkurang dan sekarang sudah sembuh saya senang senang dengar karena sakit seperti itu memerlukan waktu saya harap kita kan digigit dengan virus lalu dia perlu penyembuhan kadang-kadang kalau orang gak ngerti caranya menyembuhkan kan makan obat pelan-pelan proses alami bisa bulan-bulan bertahun-tahun seperti itu tapi kalau kita bisa meditasi obat dari dokter proses alami lalu kita sadari di sana metabolismenya lebih cepat penyembuhnya lebih lebih bagus saya senang dengar terima kasih Vivi sudah kasih kabar bagus terima kasih ini ada dari Widiali bertanya selamat malam pemerta saya sering merasa sakit di kepala saya sehabis meditasi mohon petunjuk bagaimana cara mengatasinya terima kasih coba perhatikan kalau kita sedang bermitasi apa namanya nafas keluar nafas masuk kita kadang-kadang orang itu tidak sengaja nafas masuknya lebih panjang sehingga chi-nya yang dari bawah ke atas naik ke kepala seperti itu lebih banyak ketika keluar lebih sedikit jadi meditasi setengah jam di kepala itu agak banyak chi-nya energinya jadi kalau supaya gampang habis meditasi kok sakit hidup letakkan lidah kita menyentuh langit-langit ketika nafas nafas keluar energi itu di kepala itu ditekan dengan pikiran supaya dia mengalir ke bawah lalu ke bawah nanti dia mengalir berputar kembali biasanya pusingnya hilang dan ini banyak kawan-kawan yang rajin meditasi karena kurang mengerti rajin banyak meditasi lalu melakukan kesalahan seperti itu tapi biasanya setelah 15 menit itu 30 menit hilang sendiri ya karena kan secara alami baik kembali tapi kalau terlalu sering seperti itu sebetulnya persoalnya ada di sana kebanyakan seperti itu pak kalau misalnya habis kemoterapi itu sulit meditasi gimana tuh pak kasusnya jadi dia habis kemoterapi itu sulit meditasi gimana cara mengatasinya ini dari ibu ku semuati sepertinya ya saya akan pertama kita ngambil dulu energi cinta kasih atau alami pertumbuhan atau grup sistem oksitosin itu dari energi kehidupan dari tumbuh-tumbuhan oke jadi usahakan makan sayur banyak yang bagus buah-buahan itu sangat membantu untuk memperbaiki darah kita yang di kemo tentu saja tanda kutip ya tetap tanya dokter boleh enggak karena ada juga orang di kemo yang memang enggak boleh itu harus diperhatikan tentu saja kalau murid-murid saya kawan saya saya buatkan yang paling bagus saya lihat itu sangat umum itu di Jawa kalau di Bali disebut namanya kayu cang cang tau yang warnanya merah kalau diseduh itu jamu-jamu di Jawa itu pasti ada kayu cang itu itu pembersih darah yang bagus buat teh diseduh ditutup nanti minum satu hari tehnya itu segelas jangan isi gula supaya betul-betul bagus itu sangat membantu itu sangat membantu lalu dari pikiran kan yang paling mudah itu cinta kasih oke jadi kalau belum bisa konsentrasi ya mulai dari cinta kasih yang kasar kasar ngomong bahas semua hidup berbahagia verbal ya pak ya ngomong secara verbal gitu ya mulainya kan pikiran kita memegang yang kasar mula-mula mudah nanti pelan-pelan berbisik lama-lama kalau mediasi cinta kasihnya bagus kita cuma merasakan saja di dada terasa itu tidak perlu bilang lagi semoga semua hidup berbahagia seperti itu lakukan kasih cinta kasih dan itu sangat membantu kawan-kawan yang kena kemo teruskan sesuai dengan harus dikemo berapa kali supaya apa namanya kankernya mati semua dan seterusnya dikasih cinta kasih lalu nanti kalau bisa baru pikiran harmonis akan sangat membantu mudah-mudahan tidak pernah relaps lagi karena biasanya kan kalau kemo bersih masih dikasih obat lima tahun minum setiap hari karena masih ditakutkan di tempat lain bibit kanker kita itu masih ada nanti bisa muncul di tempat lain nah kalau kita bisa pikiran harmonis itu rasakan seluruh badan jadi bibit-bibitnya itu kita endapkan mudah-mudahan tidak relaps seperti itu oke baik Pak Mertai ini ada pertanyaan lagi ini dari Ciasa atau Asa terisi lupa dia dari mana kayaknya dari Jawa Tengah sekitarannya itu mi tanya selamat malam Pak Mertai jin bertanya apakah pergerakan bulan baik new moon atau full moon memiliki pengaruh pada fisik manusia atau energinya terima kasih iya pasti ya kalau kita tahu lah dalam arti air laut pun apa namanya pasang surut pasang surut itu sebetulnya kalau di badan itu si kita sedang ada di dalam atau sedang paling dekat di luar seperti itu si di tubuh kita itu yang paling jelas dijelaskan di beberapa buku seperti itu tapi kalau saya sendiri saya lebih bekerjanya di badan cakra yang saya tahu itu cakra kita sedang berfungsi paling baik untuk hal-hal yang baik ketika full moon ketika bulan gelap itu itu untuk yang buruk-buruk paling paling kuat seperti itu jadi badan kita itu seperti alat ya mau kita gunakan untuk apa makanya kalau full moon itu kan dari sembahyang atau tradisi agama itu banyak pada saat-saat itu terjadi karena pikiran bayi itu sedang mudah dikembangkan dengan alat yang kita miliki seperti itu pengaruhnya kuat coba perhatikan setiap full moon itu terasa lebih ringan atau kalau bulan gelap malam jumat begitu dan seterusnya anak-anak itu bayi itu sering nangis malam-malam karena energi bumi itu dari bawah itu dia keluar begitu kuat anak-anak itu sulit tidur makanya biasanya kan dibuatkan sembahyang baru di bawah tempat tidur kalau zaman sekarang batu kristal itu didoakan atau diprogram istilahnya supaya energi dari bumi itu meliwati kristalnya vibrationnya bagus anak kita jadinya tetap nyenyak seperti itu itu ada secara vibration memang ada pengaruh ada pengaruh Pak Merta ini ada pertanyaan berikutnya dari Rian Wibowo Pak saya infokan kita sampai jam 10 ya Pak jam 22.00 karena dibalikan plus 1 saya takutnya kemalaman di sana ya masih oke ya Pak ya sampai jam 22.00 ya 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 silahkan Pak Merta ini dari Rian Wibowo selain gula jenis makanan apa yang membuat sulit konsentrasi dalam meditasi apakah ini dimaksud landasan pikirannya tadi Pak kenapa berzina itu juga mengganggu meditasi mohon diperkenankan berzina itu juga mengganggu meditasi ya saya tidak begitu dalam ya dalam arti mempelajari tentang makanan-makanan apa yang sangat bagus untuk ini dan itu tapi saya belajarnya secara umum yang saya tahu melatonin itu perlu karena begitu kita pejamkan mata mata kita gelap gitu sel di otak kita hipotalamus kita otomatis ketenangan muncul jadi melatoninnya lebih muncul lebih lebih mudah seperti itu saya makan-makanan itu saya selalu mengarahkannya ke natural lebih natural seperti tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran buah-buahan yang itu lebih saya arahkan karena secara umum tentu saja daging dan lain-lainnya kalau diperlukan silahkan ya karena kan memang ada orang memerlukan protein yang banyak mpupupup petani seperti itu kan memang harus kan ya kalau memang yang tersedia protein dari daging itu diperlukan ya silahkan seperti itu tapi kalau untuk meditasi yang dekat hubungannya dengan syarap gengkok dan lain-lainnya itu diperhatikan kan coba lihat di di internet diketik itu nanti ada jawabannya banyak saya enggak enggak begitu hafal tapi penekanan saya kalau dengan murid-murid saya itu daging itu karena saya tahu itu marah takut apa namanya binatang itu ketika dibunuh lalu kalau gula itu serakah kita yang saya mau lagi saya mau lagi itu dari dari pikiran kita sudah tahu apalagi sudah ada penjelasan dari riset kedokteran bagaimana terjadi tapi dari dari itu kita sudah tahu bagaimana reaksi pikiran kita itu satu pertanyaan yang kedua apa tadi tadi kenapa hubungan seksual itu mengganggu meditasi Pak ya tentu saja dalam arti sorry berzina sorry saya bukan hubungan seksual berzina maksudnya kalau berzinah itu jelas pasti mengganggu ini kawan buddhist yang bertanya sepertinya bukan kalau melanggar silah itu kita berkhianat rasa bersalahnya itu pasti kuat kadangkan meditasi kalau kita ingin mentransform pikiran kita supaya baik itu karakter baik kita itu harus dikembangkan lalu moral kita baik perbuatan kita baik sehingga perbuat perkuatan kasar itu itu sudah sulit dilihat orang seperti itu nah itu sudah tercapai baru lebih mudah melatih yang dalam seperti itu kalau yang kasar-kasar seperti berzinah mencuri dan seterus itu masih kuat dilihat orang itu pasti pikirannya kacau sulit yang kita lakukan yang itu itu harus dijaga nanti kalau itu ya katakanlah tanah kutip orang sudah lihat itu orang-orang baik pikirnya pasti lebih mudah tenang lebih tenang baru setelah itu berlimitasi yang halus yang lebih tingkat tinggi itu akan tercapai seperti itu ya umpaman seperti berzinah seperti itu ya baik Pak Merta saya mau WhatsApp dulu ya teman-teman ini ada yang dari Banyuwangi dan sebagainya tadi juga lihat ada dari Sydney coba ke atas kita lihat di kolom chat di Youtube ya Pak Merta yang yang hadir berapa sekarang ada 369 Pak Merta coba di scroll ke atas ini di kolom live chat Youtube terima kasih kawan-kawan yang sudah hadir oke kita ke atas dibuka itunya nah di atas ini coba lihat di atas nah ini dari pemuridnya Pak Merta juga banyak bawah silahkan bawah bawah terus terus oke ini dari kelapa Gading itu ada Bu Meike kemudian ada Wiria Santi dari Sumatera Selatan Palembang nah kalau gini kan kita tahu ya ternyata bukan hanya dari Bali dan bukan hanya dari Jawa Timur tapi dari Jakarta Nur Haini kemudian Alvin dari Tanggerang kemudian Daniel dari Pulau Nias dari Muji Haryono dari Kelimatan Selatan Banjarbaru Sinta dari Bandung Foni dari Jakarta Murdani dari Jakarta Henki Wijaya dari Jakarta banyak Jakarta Pak Merta Herman Toki dari Jambi Indri dari Jogja Edward dari Jakarta ada yang dari Surabaya juga Vivi dari Bali Wah Pak Merta mungkin tahu nih Vivi Lisa dari Jakarta kemudian juga muridnya Pak Merta itu katanya Nur Lisa Aroh namanya Kho Candrawati dari Semarang Pak Porniman Lumban Gaul dari Bandung ada Lili dari Jakarta Warina dari Batam ini ada dari Tanakan ini dari Bogor juga ada namanya Bili dari Surabaya kemudian juga dari Sidoarjo Banyuwangi kebawah lagi dari Jogjakarta namanya Asa tadi yang tanya Pak Merta kemudian dari Tanggerang ada Stevi Steviana Irma saya selalu mengikuti meditasi online Bali Usada kenalkah Pak Merta Stefania Irma namanya begitu banyak nanti ya betul makanya saya salut sampai Rp127.000 itu banyak banget nah ini ada Romo Tonil Luki Koason sorry saya salah ya dari Luki Koason Jakarta Pak Merta mungkin kenal ya wah ini kawan di kegiatan di Agama Buddha terima kasih Pak Luki sudah hadir ikut nonton ini terima kasih oke bawa lagi masih ada gak ya oh dari Yati Handoko dari Surabaya Ernie Tung di Jakarta kemudian juga ada Tetiku Sumajaya dari Balikpapan terus ada yang dari Sydney loh dari Bogor ini ada Maria Josephine juga dari Jakarta nah ini Pak Merta yang setuju sudah banyak sebetulnya untuk Pak Merta jadi empu tinggal dimajukan apa dimajukan lagi tuh untuk terkait dengan secara legalnya ya Pak ya saya tunggu loh Pak yang saya legalkan itu gak ada nanti gak maksudnya saya tunggu nanti yang secara formal sudah disetujui Pak Merta jadi empu di sesi berikutnya oke nah ini dari Jakarta Barat juga ada para mata di warga dari Pak Peter Johanes juga ikut dari Bali Usada ya kebawah lagi nah ini dari Agnes di Sydney ya kan saya benar tadi gak keliru bacanya dari Meta Sundari namanya Agnes di Sydney Pak Merta boleh deh Pak Merta siapa dulu teman-teman yang ada di Youtube teman kita ini ya semuanya silahkan Pak Merta wah kawan-kawan hadir di Youtube terima kasih mungkin banyak yang sudah ikut Bali Usada terima kasih sudah hadir tapi tetap ingat kalau ketemu saya kadang-kadang kalau hadir di Bali Usada foto dengan saya utangnya itu dengan saya itu ingat meditasi ya jadi kawan-kawan sering foto Pak Merta foto silahkan tapi saya beritahu ingat lihat foto latihan meditasi jadi utangnya ini murid-murid saya terima kasih sudah hadir terus kawan-kawan yang lain juga yang nonton terima kasih sudah hadir mudah-mudahan bermanfaat saya sedang mengajar meditasi kesehatan untuk masyarakat umum kekuatan mental latihan jadi mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk zaman sekarang dalam kehidupan sehari-hari ini sangat diperlukan seperti itu terima kasih silahkan Bante lanjut Pak Merta ini tadi yang saya sebutkan di awal itu ada Steffi Adam namanya dari Batam yang tadi saya bilang di testimoninya Pak Merta itu bilangnya ada kena depresi sekarang sudah bisa tanpa obat antidepresan dan juga obat tidur ini yang tadi saya sebutkan kegiatan apa kegiatan kita di Bali kalau ada yang mau melakukan apa namanya boleh Pak silahkan Pak disampaikan informasi itu Pak ya menurut saya akan sangat bagus ya tapi saya sendiri kan bukan dasarnya ilmuwan saya tidak mengerti semuanya hal tersebut dengan detil lalu kegiatan saya ya sibuk karena memikirkan setiap hari itu melatih lalu konsultasi dengan kawan-kawan buku-buku yang ingin kita buat itu dulu sudah di komputer itu ada 17 buku jadi usada 1, 2, 3 tapu berasa 1, 2, 3 lalu hubungannya dengan tumbuh-tumbuhan pikiran itu dengan kristal testimoni satu belum ada jadi sampai sekarang judulnya dan konten itu sudah diisi oleh kawan-kawan karena murid-murid saya yang ngumpulkan sampai hari ini karena mereka bilang Pak Merta itu yang membuat apa namanya lambat karena saya maunya begini saya mau gitu belum-belum jadi jadi kalau ada yang riset seperti itu saya sangat selamat dan menurut saya sangat bagus karena kalau riset saya baca terakhir kawan saya Pak Adi namanya Pak Adiansyah yang mendapatkan hasil riset-riset di luar negeri itu bagaimana orang bermeditasi berapa hari bagaimana perkembangan otaknya dan seterusnya di murid kita kita punya namanya tekat kuat program kalau orang habis meditasi kita kita harapkan 90 hari tetap setiap hari meditasi setelah tapo berat lalu perkiraan hasilnya apa perubahan di badan di mental lalu ada yang 180 hari ada yang 270 hari ada yang satu tahun itu murid-murid kita banyak melakukan seperti itu jadi kalau kawan-kawan riset sebetulnya agak mudah yang ini sudah berapa hari kita ada murid itu ada tinggal ngambil data tapi diperlukan tunjuk orang ahli yang melakukannya betul tinggal dicari indikator variablenya nanti diukur dan sebagainya nanti bisa dicari time seriesnya berapa lama mudah-mudahan bermanfaat saya sih senang sama daerah karena kan dalam arti manfaatnya meditasi kesehatan ini apa namanya sangat bagus untuk masyarakat saya akan senang sekali saya akan infokan lagi sekali lagi silahkan yang mau meriset Pak Merta Bali Usadanya sangat terbuka lebar karena datanya pasti akan sudah ada kita lanjut ke pertanyaan ya Pak Merta ini tadi dari Darmadasi mungkin terlewatkan di atas dari Darmadasi coba di atasnya oke di atas tadi nah ini tanya Pak Merta dari Lampung eh sorry maksudnya dia dari Lampung mungkin sudah tapi tolong dijelaskan lagi karena dia sering banget menemui pikiran yang buruk untuk muncul terus kemudian dia sering menanggapinya bagaimana caranya supaya dia bisa mengurangi tanggapan buruk berupa pikiran buruknya itu tanggapan tanggapan kepada pikiran negatifnya itu ya kalau Darmadasi ikuti para Bikus Sangga menjelaskan ceramah-ceramah itu banyak bagus-bagus diberitahu bisa mengalihkan pikirannya diberitahu bisa dihadapi dan seterusnya seperti itu itu bagus sekali saya sering merenungkan itu dan saya amati di diri saya kalau saya mengalami seperti itu nah dari segi praktis di Bali Usada kalau sudah ikut Bali Usada saya beritahu begini caranya umpama kalau umpama kita bermitasi sering ngelamun seperti itu nah umpamanya kan kita merasakan 36 bagian tubuh dan cakranya begitu rasakan kepala lalu di kepala itu sebut 3 kali atau 5 kali kepala 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 setelah itu baru sadari anicanya nanti ke leher sebut leher leher sadari anicanya dan seterusnya nanti kalau sudah kita lakukan berkali-kali ketenangan lebih lebih mudah muncul nah biasanya kalau kita lakukan dengan lembut dengan tenang sadar bijaksana seperti itu memori-memori kita di bawah itu pikiran bahwa sadar kita yang ngajak kita ngomong itu tertekan ya tidak muncul seperti itu nah seperti itu nah itu yang paling mudah tentu ya saya sering sudah menasehati itu hanya permainan pikiran di bawah sadar kita yang sudah liwat sebetulnya sebetulnya kan pikiran itu kan di dalam satu saat hanya ada satu pikiran ketika kita ada yang ngomong itu dia sudah liwat sebetulnya seperti itu nah sekarang tergantung dengan kita kita anggap aja yang buruk itu si nakal yang baik itu ya si bijaksana eh si nakal muncul pikiran sadar kita beritahu eh nakal jangan kamu muncul lah saya sedang sibuk meditasi ini seperti itu nah boleh juga seperti itu tapi sulit karena pikiran kita itu bergeraknya begitu cepat sebetulnya yang ngomong seperti itu bukan satu atau dua yang kita ketahui ratusan itu di bawah sadar kita namanya pembiakan pikiran apa istilahnya proliferasi Pak Panca ya Pak Panca proliferasi itu banyak sekali sebetulnya nah jinakannya lebih mudah melalui rasa di tubuh kita rasanya ini sakit ini mungkin ada pikiran yang memuji kita yang ketagihan enak ya di badan aja dirasakan 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 nanti dia kalem akan akan berkurang seperti itu ya dari segi praktis kalau dari segi filosofi dan sehari-hari itu Pak dan Ibu bisa cari di di apa namanya di Google atau di ceramah-ceramah yang banti ajarkan itu bagus-bagus sekali ya silah baik Pemerintah ini dari inovator jaya ya pertanyaannya pertanyaannya indera penciuman berkurang hampir tidak bisa membau cara meditasinya bagaimana ya terima kasih ya seperti saya jelaskan tadi itu kan penyebabnya banyak kalau di badan kasar itu kan mungkin syarap-syarap tertentunya yang terganggu seperti itu kalau di badan meridian eci yang mendukung ke sana itu mungkin terganggu kalau di badan cakra umpamanya mungkin pernah mendengar cerita yang mulia kumbara baca ya belum Pak gimana tuh mengobati seorang seorang pasien yang tidak bisa bab BAB lalu dikasih bau tertentu di hidungnya lalu bisa padahal dia gak senang bau itu sampai dia dikejar mau dibunuh oleh raja tersebut karena begini ini syarap atau katakanlah syarap atau landasan hidung kita itu berhubungan dengan cakra dasar kita yang memegang gini kita apa namanya dubur kita kalau kita meditasi tegang tegang disini tegang nanti sulit ke BAB coba lihat orang ikut meditasi berapa hari pertama kali pemula tegang merasakan nafas kok saya tiga hari meditasi tempat ini gak bisa BAB karena begitu tegang disini cakra dasarnya tegang kalau alus eh nafas masuk tahu keluar tahu itu cakranya enak di bawah itu gampang ini agak detil banyak penyebabnya seperti itu jadi nah itu tentu aja ada yang lain-lainnya seperti kena covid kan banyak yang kena gangguan hidung itu menurut saya pasti di landasan di landasan apa pikirannya halus sekali nanti setelah sembuh nanti hilang sendiri agak lama tiga bulan dan seterusnya tapi kalau kita bisa meditasi rasakan ringan kan gak sampai seminggu dia akan menjadi lebih baik karena kita sendiri yang membantu dia berproses jadi Bapak secara umum saya akan katakan begini kalau Bapak sudah bisa meditasi pikiran harmonis dirasakan cakra dasar supaya dia aktif memberikan energi vibrationnya ke hidung lalu di dalam hidung itu dirasakan supaya syarab-syarab kita aktif landasan hidung mudah-mudahan itu bertambah baik jadi kalau kalau kita tua seperti saya sekarang umur saya 65 tahun itu tidak bisa dicegah ya lima landasan kita pasti menua karena kan dia muncul berlangsung lenyap ketika bawang gak muncul dia muncul lalu sampai waktu muda tertentu dia kuat sekali berlangsung nanti dia pasti berkurang nah untuk menjaga supaya bagus indria kita ini ya kita bantu kalau kita sudah bisa berikutasi pikiran harmonis setiap hari ya meditasi sebentar ingat juga menyadari lidah kita hidung kita mata kiri mata kanan lingat kiri tanah kanan lalu seluruh badan sehingga landas indria kita ini bisa dijaga lebih lama seperti ini lebih kuat kalau kita biarkan ya seperti biasa dia biarkan lalu kita ganggu tambah lemah memang ada orang tua tertentu tajam sekali masih telinganya itu kan kasus-kasus tertentu kalau dalam bahasa agama berkah atau karma baiknya yang khusus tapi kalau secara menyeluruh harus dijaga harus dijaga baik ini ada pertanyaan lanjutkan dari dermadasi ini dia penasaran mungkin sama tumbuhan tadi ya ini konfirmasi aja pak pak merta saya mau bertanya bagaimana kalau tadi pak merta katakan tumbuhan yang sebetulnya gak berkesadaran tapi dikisahkan bisa berbicara itu hanya perandaya atau bagaimana ya bisa dijawab itu pak terkait dengan hal tersebut menurut saya bukan perandayan bisa saja yang namanya tadi itu yang kita sebut apa bahasanya kalau saya yang ingatnya pembiaan atau Pak Panca proliferasi ya itu bahasanya sulit proliferasi saya ingatnya pembiaan atau Pak Panca nah kita sebagai manusia itu yang kita lihat seperti apa adanya itu adalah dari Panca Indria kita sentuhan pertamanya oh ini warnanya ini itu setelah itu terjadi pembiaan nah kalau kita rasakan getaran yang kita rasakan getaran tapi kalau pikiran kita nanti membiakkan dia oh itu ini bentuk suara dan seterusnya seolah-olah mungkin sebetulnya pohon-pohon itu sebetulnya tidak tidak berbicara tapi kita yang menerjemahkan dengan pikiran kita seperti itu ya oke baik ini pertanyaan berikutnya nih Pak dari Adrianik Idris apa sih yang dibayangkan saat meditasi yang harus memfokuskan diri pada cakra dasar terima kasih saya tidak mengajarkan untuk membayangkan karena begini membayangkan itu bahaya sekali kita bisa ingat tidak cerita ada ada getaran tertentu turun di Bali kita bilang ini dewa pakaiannya begini dan seterusnya kalau getaran seperti itu turun di Eropa ini malekat atau dewa pakaiannya putih seperti ini itu vibrisen seperti itu karena bayangan kita cepat sekali merubahnya mungkin zaman sekarang anak-anak muda seperti itu oh itu UFO padahal getarannya itu getaran-getaran yang sangat halus yang kita tidak bisa tangkap hanya kita bisa rasakan jadi rasakan rasa itu tidak menipu makanya tadi itu widana itu namanya perasaan rasa itu itu yang sebenarnya jadi saya akan menyarankan begini rasakan cakra kita cakra dasar kita itu disana dirasakan nanti akan rasa itu akan ada disana kalau kita sudah masuk tepat di rasa itu nanti kita akan rasakan rasa itu seperti apa dia bergerak ke kiri ke kanan atau seperti ditusuk-tusuk jarum nah itu kesbenaran nanti konsep kita muncul kalau seperti ini rasanya warnanya merah ya silahkan cakra dasar merah cakra di atas warnanya apa dan seterusnya jadi rasakan itu yang menurut saya paling tepat dan paling ya katakanlah mendekati kebenaran seperti itu dirasakan dibayangkan hanya untuk membantu boleh ya saya membayangkan jantung saya untuk pikiran kita mengingat membayangkan ini jantung saya seperti ini bentuknya tapi ketika kita membayangkan sambil dirasakan rasakan di tempat tersebut sehingga pikiran kita betul muncul di jantung nanti kalau kita membayangkan saja kita bayangkan dimana saja bisa jantung itu kan jadi pikiran kita tidak muncul di sana pengobatan atau energinya tidak muncul di sana seperti itu oke berarti yang powerful adalah dirasakan betul-betul yang tidak menipu ya ya rasa itu kan salah satu para mata oke next pertanyaan ini dari Peter Johansson menantu saya sakit maksudnya menantunya Pak Peter menantu Pak Peter sakit di perut dan pindah-pindah sakitnya tetapi tidak sering setelah di check up MRI dan scan ternyata tidak ada penyakit apa masalahnya empu waduh sudah dipanggil empu itu Pak silahkan kasih pencerahannya Pak bisa-bisa lain kali semuanya setiap bertanyaan Pak Mertel lebih bagus iya oke friendly ya oke begini Bapak kalau Bapak pernah menjumpai orang kadang-kadang sakitnya itu berpindah-pindah disini sakit kadang-kadang seperti berjalan betul-betul disini sakit dan seterusnya ada kemungkinan sakitnya itu namanya di badan meridian karena badan meridian itu berjalan lalu beredar kalau ada memori yang pas kecantol dengan getarnya itu memori itu dibawa terasa disini oh disini sakitnya kesana terasa disini sakitnya seperti itu makanya kalau orang sakit seperti itu dulu dibilang ini kemasukan atau santet lalu apa yang dilakukan diambil sapu dipukul-pukul tak 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 itu konsentrasinya dia karena dia sakit berpindah dari rasa itu dia sembuh untuk sementara nanti kalau pas stres kembali memorinya pas disitu kumat dia lagi nah kalau kita bisa bermitasi itu agak gampang jadi kita cari ketika dia muncul disana kita diam sadari sehingga reaksi buruk di memori yang liar itu lepas nanti sakitnya berkurang hilang seperti itu nah itu di badan meridian tentu saja kalau di badan kasar saya akan mengatakan autoimun juga seperti itu karena autoimun kita itu kan berpindah-pindah dia menyengat disini menyengat disana dan seterusnya seperti itu tapi dari pengalaman saya melihat penyakit orang yang berpindah-pindah banyak di badan meridian banyak karena subconscious kita itu kalau kita di buddhist dibilang di nirawana kita itu yang mengikuti memori itu subconscious itu pas kurang lebih getarnya di di badan meridian oh niwarana itu yang panca panca niwarana ya lima rintangan batin itu banyak sekali pas getarnya kalau kita masuk ke ke badan meridian meridian menyadari itu kurang lebih disana oke ya baik Pak Merta silahkan ditampilkan yang berikutnya ini dari Krishna A kita masih punya 10 menit Pak selamat malam Pak Merta Sejen bertanya bagaimana teknik pengobatan dengan meditasi untuk masalah diusus ya Pak silahkan ya oke pertama kali ini saya harus jelaskan supaya tidak salah paham pertama kali kita harus mempunyai pikiran harmonis ini penekanannya karena kalau kita tidak punya arahkan pikiran kita diusus saya mau sembuh saya mau sembuh di bawah sadar kita nanti terus saya mau sembuh-sembuh kemelekatan muncul energi buruk tambah sakit kalau kita rasakan diusus saya benci dengan sakit ini benci-benci nanti di bawah sadar kita terus bergerak tambah sakit jadi kalau kita mempunyai pikiran harmonis kan lain kalau diusus dirasakan namanya di cakra ulu hati dengan sadar bijaksana lalu ususnya dirasakan dengan lembut kan cinta kasih muncul di sana sadari waspada sati itu muncul di sana lalu perhatikan dia berubah dia tidak kekal nah muncul di sana dilepaskan ketegangannya proses penyembuhan itu terjadi seperti itu makanya harus dilatih harus dilatih supaya tidak apa namanya supaya lebih berhasil penyembuhannya seperti itu jadi cakra ulu hati dengan ususnya oke Pak ini kalau ada yang bermasalah dengan hemoglobinnya gimana ya karena dia mau donor 2 kali namanya pasutan tomeike dia mau donor 2 kali ya di tanggal bulan Mei sama 1 Juli kemarin ditolak tuh gimana cara dia bisa meningkatkan hemoglobinnya Pak dari meditasi baliusada ini ya ya mudah-mudahan bisa ya secara teoritis dan kalau orang tuh bagus meditasinya seharusnya bisa tapi tentu aja Bapak-Ibu tau lah penyakit itu cuma bukan satu penyebab kadang-kadang dengan meditasi pun ditambah obat pun ada penyakit yang tidak bisa baik ya tapi dari pengalaman saya umpaman darah orang tuh kental seperti kasusnya Bapak ini seharusnya bisa nah Bapak rasakan cakra dasar lalu sum-sum-sum-sum tulang kita tempat memproduksi butir-butir darah merah jadi Bapak rasakan seperti itu dia akan banyak membuat hemoglobin yang kualitasnya bagus karena banyak hemoglobin itu baru muncul umurnya pendek mati jadi kita kekurangan hemoglobin seperti itu jadi bantu dengan pikiran yang baik cakra dasar sum-sum tulang belakang pokoknya tulang-tulang besar kita yang dalamnya tempat darah itu diproduksi itu sangat membantu ya dicoba Pak Martani dari CNN dari Sri Bayan ini dia penasaran dengan yang tadi kita omongin juga Pak ini mana manfaatnya lebih terasa meditasi online atau meditasi offline Pak ya kalau secara apa namanya secara nyata pasti yang yang offside artinya kan kita ketemu vibration saling mempengaruhi lalu kita sebagai manusia kan perasaan semuanya itu lebih apa namanya lebih lebih kuat seperti itu kalau umur gurunya meditasinya bagus kan dia memegang vibration di ruangan itu itu sangat membantu tapi kalau kita sudah kuat dari dalam diri kita sendiri nanti di rumah sendiri juga tetap bagus nah online itu kan begitu kita memerlukan disiplin kekuatan yang lebih daripada yang yang on-site seperti itu jadi saya tentu kalau saya ditanya saya katakan yang on-site itu akan lebih lebih bagus tapi menurut saya jangan terlalu tergantung menurut saya online juga sangat bagus sekarang saya sudah melatih dua tahun dari dua tahun itu ratusan yang ikutkan kalau boleh kata ribuan mungkin sudah lebih dari dua ribu selama dua tahun ini dari online yang saya saya baca apalagi belum yang ikuti youtube mixler itu jangan dibilang itu banyak sekali penyembuhan terjadi yang kencing manisnya tidak pernah turun harus makan obat atau pakai insulin ikut topo beratau online wah insulinnya berhenti tidak maki lagi seperti itu yang ditambah perhatikan dietnya dan seterusnya ada beberapa yang sangat bagus hasilnya karena sangat disiplin seorang ibu yang sampai sudah apa namanya berobat ke ke New York kemana-mana badannya terus sakit tidak bisa dijelaskan dari mana sakitnya ibu itu seorang dokter beliau itu ngerti sekali apa yang terjadi lalu ikut meditasi online pertama yang reguler hasilnya bagus sakitnya berkurang lalu ikut yang online topo beratau sembuh dan sekarang ikut usada satu usada dua mungkin kalau buka usada tiga juga beliau ikut karena beliau disiplin yang melakukan selama dia lakukan di rumah kalau umpama topo beratau tidak ngomong dengan suaminya ada yang menyediakan makanan betul-betul aturannya kita yang di on-site dia lakukan di rumah nah ini hasilnya pasti mendekati tapi kalau di rumah kan sulit godaan itu banyak ada kepingin melihat hp disana kan on-site hp-nya disita tidak boleh banyak godaannya jadi kalau umpama kita sempat ada sakit atau ingin mentransform badan dan pikiran kita lebih cepat lalu kita ingin merasakan pengalaman itu on-site bagus karena mengalami merasakan itu penting dia tercatat di memori kita lalu kalau lain kali kita mau melakukan di rumah begitu ingat itu membantu mengaktifkan pikiran pengalaman itu sangat penting oke pemerta kita dua pertanyaan lagi ini ada pertanyaan dari Pak Dwi Al Atta dari Hong Kong pemerta setelah seluruh cakra saya terbuka dan kundali saya bangkit saya merasa sehat dan bahagia terus yang mau saya tanya kenapa saya lebih suka sendiri Pak wah ini setiap orang itu berbeda tapi dalam arti yang baik saya lihat ini bagus Pak dalam arti yang baik nanti kalau kita katakanlah kalau Bapak mengatakan yang baik ini kundalininya terbuka cakranya terbuka artinya seimbang dia pasti juga mempengaruhi meridian kita ci kita juga cukup bagus badan kita cukup bagus kalau itu terbuka kuat kan dia mempengaruhi semuanya juga dia mempengaruhi badan mental lalu badan mental kita itu dia kontak pertamanya itu bagus seperti itu sehingga Bapak bisa menjadi orang yang lebih awas berbicara yang perlu karena kalau kita banyak berbicara kan kebanyaknya mengarahnya ke lebih buruk seperti itu kita menyendiri-menyendiri yang bagus yang tenang yang enak yang awas itu arahnya bagus makanya kalau kawan-kawan ada yang terbuka kundalininya semuanya itu biasanya kan memang pikiran pun diarahkan kebaik karena dia akan tambah bagus alat kita tambah kuat tapi cuma hati-hati kalau bangkit kundalininya semua itu dengan cara yang salah lalu kita belokkan ke kiri itu orang punya kundalini yang bangkit itu bisa sensitif bisa sakti yang jelek dan seterusnya seperti itu jadi kalau bapak mengarahnya agak lebih tenang lebih kalem lebih sabar itu arahnya bagus menurut saya itu baik-baik oke pertanyaan terakhir ya pemertai ya silahkan ini dari Dewi Pangistu dari Jakarta saya ingin menanyakan bagaimana efek meditasi untuk autoimun ankylosing spondylitis sorry kalau saya salah penyebutan Pak Marta paham ya tentang itu saya gak tahu mungkin gangguan di otot salah tahu apa itu mungkin perlu ditanyakan dengan istilah kedokter ini saya kurang kurang tahu tapi prinsipnya begini kuatkan dulu pikiran harmonis kita lalu cari setatnya imun sistem kita menjadi liar tidak terkontrol itu ginjal kiri atau ginjal kanan setelah itu nanti pikiran kita yang harmonis itu diarahkan dimana imun sistem itu bekerja merusak badan kita kalau dia umpamanya diginjal yang namanya lupus dan seterusnya ke ginjal kalau yang namanya umpamanya yang lain umpamanya di lidah kering ke lidah dan seterusnya jadi diarahkan umpamanya angkilosis ini umpamanya di otot nah otot bagian mana diarahkan ke tempat tersebut seperti itu kurang lebih dan menurut saya saya melihat sendiri banyak sekali yang terbantu setelah mereka melakukan hal itu kumatnya lebih jarang malahan ada yang tidak pernah kumat yang kita dalam tanda kutip kita katakan sembuh seperti itu banyak baik Pak Merta terima kasih Pak Merta ini ada yang tanya nih Rian Ibo ini Pak Merta apa akan diundang terus di channel ini saya bilang ya pastilah diundang next time saya undang lagi tapi saya harus tanya dengan Bante karena ilmu saya itu cuma sedikit saya berbicara cuma badan pikiran memori selalu saya disuruh ceramah ceramah yang sifatnya filosofi penjelasannya yang panjang yang detil seperti itu mungkin saya kurang karena saya kurang membaca terutama 29 tahun terakhir ini terutama 20 tahun terakhir ini saya boleh katakan jarang membaca dulu kan riset-riset saya baca semua dongeng-dongeng saya baca semua itu enak kalau memberikan ceramah ceramah apa saja boleh Pak Merta ceramah ini ini ilmunya enak sekarang karena saya agak terfokus kalau diajak bicara seperti ini badan pikiran memori transformnya penyakitnya nah dari pengalaman saya banyak seperti itu jadi Bante kalau di sekitar itu ngomong-ngomongnya saya senang diundang iyalah Pak bagian Pak Merta ngomongin badan sama batin aja gak habis-habis tiap denger aja ini baru lagi ini baru lagi dan sebagainya mungkin kita tanya kepada yang lain ya kalau Pak Merta diundang lagi topik apa yang mau disampaikan silahkan ya kan Pak gak habis-habis itu yang diomongin saya diterima Youtube-nya Pak Merta banyak banget kita ngomongkan badan mental badan mental itu kan ada badan kesadaran badan perasaan itu detil sekali sebetulnya banyak karena ketika dia muncul kan dia mencari tempat itu kalau boleh dikitakan kita sebut namanya badan mental itu adalah badan yang dibuat pikiran seperti bayangan dari badan kasar kita dan bayangan dari bawangga kita seperti itu sebetulnya kalau kita pikirkan makanya kalau kita kuatkan di bagian mananya mengikuti itu sebetulnya kalau dilihat dari sudut materi atau sudut badan seperti itu banyak sekali memang saya sendiri masih banyak belajar tapi karena saya kebetulan cukup tajam untuk merasakan jadi apa yang saya pelajari siap reksa di badan saya dapat info dari apa namanya kabidama oh ini ada begini oh ya ya kok dari dulu tidak terpikir ya nah lalu medikasi terus dicari oh ya betul ya seperti itu jadi menarik memang kalau kita ngomongkan tentang badan dan batin ini menarik teman-teman terima kasih dan juga Pak Merta khususnya sudah ditemani selama 3 jam dan disana sudah malam dan Pak Merta gak ada bosan-bosannya menyampaikan berkaitan dengan mindfulness kalau di test of truth sudah 3 kali diundang ngomongnya tentang mindfulness terus mindfulness terus dan itu sangat membuat kita semakin terinspirasi dan mendapat informasi yang baru terima kasih Pak Merta terima kasih semenara dan kawan-kawan yang ikut bergabung saya tutup ya Pak Merta ya silahkan ya teman-teman sekalian terima kasih banyak telah ditemani juga selama 3 jam teman-teman sampai jumpa lagi di GOMEN FULL TALK yang ke-6 nantinya bersama Yohanis Frank Selahkah Ija nanti kita akan bertemu lagi untuk bahas topik yang lebih hangat lagi dan sampai ketemu di Sabtu depan terima kasih teman-teman Suki Hantu Nama Budaya Suki Hantu